WUS, WUS, WUS Saat angin bertiup, pasir dan kerikil memenuhi udara, seolah dipisahkan oleh tirai. Saat pasir menari tertiup angin dan langit dipenuhi suara rintihan, seseorang membelah langit dan melangkah keluar. Itu Zhang Fan. Dengan suara mendesing, ia mendarat di tanah. Telapak kakinya terbenam lebih dari setengahnya ke dalam pasir hisap. Jika ia orang normal, ia akan terkubur hidup-hidup di dalam pasir. Zhang Fan mengerjitkan alisnya sedikit dan memandang ke seluruh dunia. Ini adalah alam roh. Ini memang alam roh. Dia telah menembus celah lubang hitam yang terbentuk setelah hancurnya penginapan roh. Tidak ada alasan baginya untuk pergi ke tempat yang salah. Awalnya, jika penginapan roh tidak dihancurkan oleh pedang Zhang Fan, tidak akan mudah baginya untuk memasuki alam roh, bahkan dengan kekuatan dan kemampuannya. Persyaratan, bebaskan jiwa dan wujudkan. Gunakan kekuatan jiwa untuk menyelimuti harta karun ajaib dengan kekuatan ruang, termasuk berbagai benda dan tubuh. Baru pada saat itulah dia dapat berhasil melewati penginapan roh dan tiba di alam roh. Dulu, saat Zhang Fan belum membentuk inti emasnya, pendeta Tao telah mengingatkannya berkali-kali bahwa ia perlu memiliki kemampuan untuk menahan ruang saat memurnikan jiwanya. Itu demi jiwanya menjadi sempurna di masa depan dan menjadi dewa roh. Dulu, mereka berdua tentu tidak dapat membayangkan bahwa penghalang penginapan roh, yang telah menghalangi entah berapa banyak penguasa dunia, pada akhirnya akan dihancurkan oleh pedang Zhang Fan. Peristiwa dunia berubah seperti permainan catur. Itu bukan sesuatu yang dapat diprediksi manusia. Setelah melihat sekeliling, Zhang Fan menenangkan pikirannya. Hatinya agak berat. Sejauh yang dapat dilihat pikirannya, tempat itu tandus dan tertutup pasir hitam. Saat angin bertiup ke depan, sepertinya daemon ki yang tak berujung memenuhi dunia. Di tanah tandus berpasir hitam ini, bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh. Tidak ada tanda-tanda hunian manusia sejauh ribuan mil. Ada burung dan binatang buas di mana-mana. Bahkan tulang-tulang tidak dapat bertahan dari erosi pasir hitam dan angin. Kosong, sunyi, dan dingin. Seperti kiamat, sunyi dan sunyi. Sebelum Zhang Fan sempat memeriksanya dengan saksama, sebuah keinginan yang dahsyat tiba-tiba turun dan menekan Zhang Fan dengan kuat, seakan ingin menenggelamkannya ke dalam pasir hitam dan membusuk bersamanya. Tekanan Mandat Heaven Heart Zhang Fan mengangkat alisnya dan ekspresi tegas muncul di wajahnya. Dia menunjuk ke langit dengan satu tangan dan menyentuh tanah dengan tangan lainnya. Kaki Gelombang suara meledak, riak-riak takasat mata muncul di langit, lapis demi lapis, seperti sisik ikan atau cermin pecah. Suara retakan samar terdengar. Dimanapun telapak tangannya menyentuh, pasir hisap hitam yang berputar-putar yang telah membentuk pusaran air tiba-tiba menjadi tenang. Pasir itu sekeras berlian, tidak dapat tenggelam ke dalamnya. Zhang Fan pernah mengucapkan sumpah yang agung, dan langkah pertama untuk memenuhi sumpah tersebut adalah, terlepas dari apakah Zhang Fan bersedia atau tidak, ia harus menghancurkan para dewa spiritual dan membuat mereka kembali ke dunia fana. Belum lagi ia pernah menghancurkan menara pengawal dewa spiritual dengan pedangnya dan memicu kemarahan puluhan ribu dewa hanya dengan satu kalimat. Ia telah memangkas 30% kekayaan alam dewa spiritual. Dapat dikatakan bahwa bahkan sebelum Zhang Fan menginjakan kaki di dunia roh, dia telah membenci keinginan dunia. Dia telah mengharapkan hal ini sejak lama. Hanya sebuah keinginan dari hati surgawi dari dunia kecil. Bahkan jika itu didasarkan pada sebuah fragment dari dunia abadi, bahkan jika itu diringkas dari beberapa puluh ribu tahun keberuntungan, itu tetap tidak berarti apa-apa. Apa yang dapat dilakukannya padaku? Zhang Fan mencibir dan berteriak, buka. Ledakan. Terdengar gemuruh hebat, bagaikan raksasa yang menopang dunia dan memisahkan yang jernih dari yang keruh. Wuss. Hembusan angin kencang bertiup, dan tekanan yang tak terlihat pun menghilang. Seolah-olah angin muncul begitu saja dari udara tipis dan berhenti tanpa jejak, tanpa awal dan akhir. Kehendak hati surgawi tidaklah berarti apa-apa. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan perlahan-lahan menarik kembali tekniknya. Dia sama sekali tidak terpengaruh selama ini. Ini bukan pertama kalinya dia berselisih dengan kehendak hati surgawi. Menurut pendapatnya, semua kehendak hati surgawi, baik yang kuno maupun yang kekanak-kanakan seperti dunia fana dan dunia dewa spiritual, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dia tidak perlu menganggapnya serius. Jika bukan karena itu, Zhang Fan tidak akan mencuri wewenang pembantaian dan hukuman dunia tanpa ragu-ragu saat ia mendirikan formasi pedang pembunuh abadi. Itu hanya selingan kecil. Mungkin kehendak hati surgawi dari dunia dewa spiritual akan datang mencari masalah cepat atau lambat, tetapi Zhang Fan sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia perlahan berjongkok dan meraih segenggam pasir hitam. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Kemanapun angin bertiup, pasir akan bergulung-gulung. Pasir hitam yang keluar dari sela-sela jari Zhang Fan tertiup angin menjadi kabut hitam yang kabur dan menghilang kekejauhan. Berdiri, Zhang Fan menatap kekejauhan. Dia hanya merasakan awan pasir hitam yang membubung ke langit samar-samar berisi suara ratapan, seolah-olah ribuan nyawa sedang meratap dengan sedih. Zhang Fan tidak dapat menahan perasaan melankolis. Jadi semua ini disebabkan oleh seranganku itu. Saat ini, Zhang Fan sudah mengerti. Tempat ini sunyi senyap sejauh ribuan mil, dan sunyi senyap. Akar penyebabnya adalah pedangnya yang menghancurkan menara pengawas roh abadi. Di bawah pedang itu, bukan hanya spirits immortal in yang hancur, tetapi arus udara yang kacau dan tekanan langit dan bumi yang telah terkumpul selama bertahun-tahun meletus pada saat yang sama. Seperti banjir, semuanya hancur. Bisa dibayangkan bahwa penginapan dewa roh awalnya adalah pintu masuk ke dunia roh. Itu adalah pemandangan pertama yang dilihat orang-orang yang naik dari dunia bawah setelah naik ke dunia roh. Dari sudut pandang ini, tidaklah sulit bagi seseorang untuk membayangkan pemandangan bunga-bunga bermekaran seperti kain brokat, energi abadi melingkarinya, para pembudidaya datang dan pergi, dan para ahli ada di mana-mana. Semua itu tidak ada apa-apanya sebelum satu serangan pedang dari Zhang Fan, dan berubah menjadi pasir hitam yang memenuhi langit dengan roh-roh pendendam yang menolak untuk bubar. Melihat semua ini, Zhang Fan tak kuasa menahan diri untuk mengingat legenda dari kehidupan sebelumnya. Ada sebuah cerita tentang benua utara yang awalnya adalah surga di bumi, tetapi setelah kematiannya, benua utara tercemar oleh darah dan kebencian dari iblis besar. Pada akhirnya, tidak ada tanaman yang tumbuh, dan tidak ada manusia atau hewan yang dapat bertahan hidup. Benua utara menjadi tempat yang dihuni oleh iblis dan menjadi neraka di bumi. Pasir hitam di sini tandus, tetapi jika dibandingkan dengan itu, tidak ada bedanya. Jika berlanjut selama seribu tahun lagi, mungkin keadaannya akan sama saja. Setelah beberapa saat terdiam, Zhang Fan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ia tampak berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga tampak berbicara pada pasir hitam yang tandus. Anda menuai apa yang Anda tabur? Kebencian dan kebencian tak berujung di tempat ini harus saya singkirkan. Namun, saya tidak menyesali apa yang harus saya lakukan. Jika waktu dapat diputar balik dan semuanya terjadi lagi, hasilnya akan sama saja. Begitu kata-kata ini diucapkan, seolah-olah semua kebencian dan kekesalan dalam jarak 10 ribu li dari kehancuran itu meluap. Dengan suara, Hong, yang meledak-ledak, awan hitam menekan ke bawah seolah-olah ingin menghancurkan semua yang ada di bawahnya. Bahkan jika itu adalah pegunungan atau kota penting, itu akan tetap hancur menjadi bubuk di bawah tekanan yang tak terbatas ini. Zhang Fan mengabaikan semua ini. Dia hanya memejamkan matanya sedikit sebelum membukanya lagi. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya kemasan, dan cincin cahaya kemasan muncul di belakang kepalanya. Segala sesuatu di dunia akan berbalik melawan mereka saat mereka mencapai titik ekstrim. Dunia roh telah makmur selama puluhan ribu tahun, namun lenyap dalam sehari. Bukankah ini pembalasan? Dihancurkan oleh tanganku, akan dibangun kembali oleh tubuhku. Kemana pun aku lewat, aku akan membersihkan semua roh pendendam, melenyapkan kebencian, dan mengirim mereka ke kehidupan berikutnya. Saat suara halus itu keluar, Zhang Fan tidak melintasi langit, melainkan selangkah demi selangkah, dia memukur tanah tandus berpasir hitam. Kemanapun dia lewat, ada ribuan cahaya kemasan. Di bawah cahaya kemasan di belakang kepala Zhang Fan, semua gas hitam memudar dan berubah menjadi sepotong udara murni, menyebar ke segala arah. Kemanapun dia lewat, ada hujan ajaib. Ada vitalitas tak berujung yang membasahi langit dan bumi. Pasir hitam memadat menjadi tanah hitam, dan rumput hijau halus tumbuh di atasnya. Di bawah nutrisi hujan ajaib, ia layu dan berubah menjadi hijau. Dalam sekejap mata, seratus hari berlalu, Zhang Fan berjalan kaki. Setelah seratus hari, ia telah menempuh ribuan mil. Ketika ia menoleh ke belakang, kesedihan dan kebencian sudah tidak ada lagi, dan pasir hitam pun sudah tidak ada lagi. Rasanya seperti setelah gunung itu terbakar, gunung itu berubah menjadi hijau pada tahun berikutnya, dengan ratusan binatang buas bermain dan burung-burung berkicau. Agaknya, dalam waktu kurang dari seratus tahun, tanah tandus di masa lalu itu akan mampu memulihkan vitalitasnya di masa lalu, kembali ke kejayaannya yang terdahulu. Setelah seratus hari, langkah kaki Zhang Fan terhenti di perbatasan tanah tandus. Selama dia melangkah maju, dia akan dikelilingi oleh pegunungan hijau dan air jernih, dengan jembatan kecil, sungai yang mengalir, dan orang-orang. Jauh di kejauhan, ia dapat melihat tembok kota yang tinggi. Cahaya mengalir masuk dan keluar, dan orang-orang bergerak tanpa henti. Satu langkah memisahkan mereka sejauh seratus kilometer. Mereka adalah dua dunia yang berbeda. Sepertinya ada ahli hebat yang ditempatkan di sini, itulah sebabnya mereka dapat menghentikan pasir dan memastikan keamanan wilayah ini. Secercah cahaya melintas di mata Zhang Fan, ia menjadi semakin tertarik dengan tempat ini. Sebelumnya, tanah tandus berpasir hitam bukanlah pemandangan sebenarnya dari dunia roh. Tempat dihadapannya yang telah terpengaruh oleh panggilan seorang ahli hebat adalah dunia roh yang sebenarnya. Karena aku sudah memasuki dunia ini, aku tidak terburu-buru untuk terlibat dengan orang-orang itu. Aku bisa melihat betapa manusia dan kultifator di dunia roh berbeda dari manusia biasa. Dengan pikiran itu, Zhang Fan tersenyum dan melangkah maju. Tanah menyusut hingga satu inci, dan dalam sekejap mata, ia mengalir ke kota besar di kejauhan bersama orang-orang. Seketika, ia ditelan oleh hirup pikup dunia fana. Dunia itu bagaikan dunia yang sama sekali berbeda dari tanah tandus yang pernah dilihatnya sebelumnya. Sungguh cara yang bagus untuk memanen saripati dunia dan memelihara dunia roh sendirian. Semakin banyak yang dilihatnya, semakin serius ekspresi Zhang Fan. Kemakmuran di dalam kota tak terbatas, sementara kedamaian dan keharmonisan di luar kota bisa dikesampingkan untuk saat ini. Orang-orang yang tumbuh di sini adalah apa yang benar-benar diperhatikan Zhang Fan. Sepanjang jalan, dia melihat bahwa sebagian besar manusia di dunia roh sehat dan penuh vitalitas. Bahkan jika orang biasa mencapai usia 100 tahun, mereka tidak akan dianggap beruntung. Bagaimanapun juga, mereka hanyalah orang biasa. Bahkan babi, anjing, dan ternak biasa pun penuh vitalitas dan kecerdasan. Mereka tidak lebih buruk dari manusia monster. Begitu kesempatan itu datang, mereka akan memiliki kemampuan untuk menjadi monster. Setelah puluhan ribu tahun memanenki spiritual dunia, dunia roh yang muncul di mata Zhang Fan telah menjadi surga sejati untuk kultivasi. Itu bahkan di luar imajinasi para ahli manusia. Dalam lingkungan seperti itu, baik itu kultivasi atau daemonisasi, itu berkali-kali lipat lebih mudah dibandingkan dengan dunia manusia. Jika itu adalah daolor pada tahap pembentukan jiwa atau seseorang yang mencapai kehidupan abadi, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipelihara oleh ki spiritual yang melimpah dan kondisi eksternal. Jika tidak, akumulasi beberapa puluh ribu tahun akan cukup bagi dunia roh untuk menjadi eksistensi yang sepenuhnya menekan dunia manusia seperti dunia abadi di masa lalu. Surga untuk bercocok tanam ini dibangun di tempat ekstrim di mana miliaran petani manusia berjuang keras. Zhang Fan menghela nafas panjang dan memikirkan semua yang telah dilihatnya selama berabad-abad. Saat ini, pembudidaya manusia mengalami kesulitan untuk bercocok tanam. Mereka kekurangan sumber daya eksternal. Untuk memperoleh sumber daya yang cukup, mereka sering membunuh dan bersekongkol satu sama lain. Jika mereka pindah, mereka akan menjadi musuh karena memperebutkan harta karun spiritual atau harta karun. Harta karun misterius akan digunakan untuk melawan satu sama lain. Pada dasarnya, hal ini mungkin disebabkan oleh sifat manusia, tetapi sebagian besar disebabkan oleh tekanan lingkungan. Sama seperti seorang Taipan yang tidak akan bertengkar dengan orang lain hanya karena beberapa koin tembaga dan mempertaruhkan nyawanya. Apa arti keberadaan dunia roh bagi para pembudidaya manusia dan bahkan miliaran makhluk hidup? Tidak sulit untuk mengetahuinya hanya dengan melihat pemandangan dunia roh. Dunia roh? Oh dunia roh. Jangan bicara tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Aku baru saja tiba di wilayahmu, jadi wajar saja jika aku harus melihatnya. Zhang Fan tersenyum. Saat dia melangkah maju, dia tiba-tiba mendengar suara gaduh disertai sorak-sorai. Luar biasa meriah. Momong-momong, Raja Krabesar itu melotot dengan mata berapi api dan meraung. Hei, bajingan, ambillah ini. Raja Krabesar. Zhang Fan menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat. 1292. Raja Krabesar. Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk berhenti dan berbalik untuk melihat. Dia terkejut bahwa nama Raja Krabesar, salah satu dari sepuluh Raja Iblis Kuno, akan disebut oleh seseorang di pasar. Hanya dengan sekali tatapan, ekspresinya berubah aneh. Kurang dari 100 meter dari Zhang Fan, ada sebuah warung teh yang penuh sesak oleh orang-orang. Ada pria-pria bertelanjang dada, pekerja-pekerja dengan handuk putih yang disampirkan di bahu mereka dan membawa teko, dan anak-anak yang berdesakan di antara kerumunan. Suasananya ramai. Di tengah-tengah semua orang ada seorang lelaki tua berjanggut. Ia berbicara dengan penuh semangat, dan air liurnya beterbangan kemana-mana. Ia membanting palu ke meja, membuat orang-orang takut meja yang penuh retakan itu akan runtuh begitu saja. Dia sedang bercerita. Tentu saja, Zhang Fan pernah melihat hiburan seperti itu di pasar sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya seorang pendongeng menyebut Raja Kera Besar. Ada perbandingan yang bagus. Itu seperti seorang pendongeng yang membanting meja dengan takjub di bawah sekte karakteristik Dharma. Dia berbicara tentang masalah Kaisar Timur dan mengarang cerita untuk menghibur anak-anak yang kasar. Jika sesuatu seperti itu benar-benar terjadi, orang itu akan dibakar menjadi abu oleh amukan para pengikut sekte karakteristik Dharma dalam waktu kurang dari dua hari. Ngomong-ngomong, Raja Kera Besar melotot dan berteriak, Hei, Bajingan, makanlah tongkatku. Sementara Zhang Fan masih linglung, si pendongeng sudah mencapai inti cerita. Dia berhenti sejenak dan melihat orang-orang di bawah menjulurkan leher untuk menatapnya dengan penuh semangat. Dia menganggup puas dan berkata dengan santai, Jika tongkat Raja Kera Besar itu jatuh, apakah pendeta tahu Bajingan yang membantai manusia untuk memurnikan harta karun jahat itu akan mati atau tidak? Jika kalian ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya, silakan dengarkan bab berikutnya. Ini. Zhang Fan tidak dapat menahan senyum. Ia berpikir dalam hati, baik di dunia roh abadi maupun dunia manusia, tipu daya pendongeng ini sama saja. Semuanya berasal dari asal yang sama. Cek! Semua orang gempar. Mereka sangat tidak puas karena lelaki tua itu berhenti di saat kritis, dan mereka memukul meja dan berteriak. Namun, si pendongeng tua sudah terbiasa melakukan ini dan tidak terpengaruh sedikitpun. Dia perlahan mengemasi barang-barangnya dan berjalan dengan angkuh. Meskipun salah satu pria kekar di sampingnya memiliki lengan setebal pinggang lelaki tua itu, masalahnya adalah jika lelaki tua itu terluka, hiburan langka ini akan hilang. Mereka tidak punya pilihan selain minggir dengan kesal dan membiarkan lelaki tua itu pergi. Setelah pendongeng tua itu pergi, orang-orang di rumah T itu tidak bubar. Mereka dengan gembira membicarakan cerita yang mereka dengar hari ini. Orang yang berseri-seri karena kegembiraan, berharap dapat berubah menjadi Raja Kerabesar, Raja Gajanaga, dan Raja Iblis lainnya untuk membunuh segerombolan bandit yang membantai orang-orang. Saat mereka berbicara, dari waktu ke waktu, akan ada orang yang menyebutkan kerabat yang mereka kenal. Beberapa Raja Iblis menyukai mereka dan menjadikan mereka pelayan. Kata-kata mereka dipenuhi dengan rasa iri. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa orang-orang ini tidak memperlakukan Raja Kerabesar dan yang lainnya sebagai tokoh mitos. Sebaliknya, mereka tahu bahwa Raja Monster ini benar-benar ada. Menarik, itu terlalu menarik. Zhang Fan tersenyum. Ia tidak pernah menyangka bahwa berhenti di pinggir jalan secara tiba-tiba akan menghasilkan sesuatu. Manusia di dunia roh tetap saja berbeda dengan kita manusia pada akhirnya. Raja Roda Merak, apa yang sedang kamu mainkan saat ini? Karena penasaran, Zhang Fan tidak tinggal diam lagi. Sebaliknya, ia mengikuti arus orang-orang dan berjalan ke tempat yang ramai. Sepanjang jalan, dia melihat banyak patung kayu dan tanah liat. Bahan-bahannya tampak asing pada pandangan pertama, tetapi tampak familiar setelah diamati lebih dekat. Dilihat dari nama-namanya, kemungkinan besar itu adalah Raja Daemon kuno seperti Raja Serigala Bijaksana dan Raja Kura-Kura Hitam. Bahkan ada tokoh buku dan kios yang menjual berbagai buku. Semuanya berdasarkan pada Raja Daemon kuno, yang mengembangkan banyak sekali kisah menarik. Zhang Fan mengambil beberapa buku dan membolak baliknya. Ekspresi wajahnya menjadi semakin aneh. Kebanyakan buku-buku ini merupakan kisah legendaris tentang Raja Daemon kuno yang melindungi umat manusia. Dalam cerita-cerita ini, ada manusia muda yang, karena suatu kebetulan, bergabung dengan pengawasan Raja Daemon untuk membalas dendam, mempraktikan teknik-teknik hebat, dan kemudian membunuh para Daemon yang kejam sebelum kembali ke pengawasan Raja Daemon bersama orang-orang yang dicintainya, menjalani kehidupan yang bahagia sejak saat itu. Atau ada juga Raja Daemon yang baru saja berperang, terlibat dalam pembantaian brutal terhadap para Daemon yang muncul dalam berbagai buku. Pada akhirnya, mereka membayar harga yang sangat mahal, hanya untuk melindungi kebahagiaan dan keselamatan manusia di bawah kekuasaan mereka. Yang membuat Zhang Fan tidak dapat menahan tawanya adalah bahwa dalam cerita-cerita ini, bayangan Raja Ruba Ekor Sembilan dan kesimpulan Raja Kura-Kura Hitam dapat terlihat samar-samar. Keduanya selalu memainkan peran untuk membalikkan keadaan pada saat kritis dan memutuskan hasilnya dengan satu serangan. Tak perlu dikatakan lagi, hal-hal ini mungkin adalah rencana Raja Ruba Ekor Sembilan dan Raja Kura-Kura Hitam. Orang-orang yang menulis cerita itu pastilah bawahan mereka. Zhang Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sambil melempar buku-buku sampah itu ke samping. Ia terus berjalan di sekitar kota. Sepertinya penguasa kota ini setidaknya harus menjadi ahli di pihak Raja Daemon. Kalau tidak, mengapa mereka membiarkan hal-hal ini ada? Meskipun, Raja-Raja Daemon ini sungguh menarik. Mereka benar-benar menemukan sesuatu seperti ini. Sungguh, sungguh. Zhang Fan tergagap, benarkah, cukup lama, tetapi ia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan tindakan mereka. Pada akhirnya, yang dapat ia lakukan hanyalah menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Ia teringat kembali pada legenda dunia panah. Hal yang paling tidak biasa, yang dilakukan Raja Daemon di zaman kuno adalah menempatkan Daemon yang lebih rendah di bawah komando mereka dan pembudidaya Daemon di bawah pengawasan mereka. Manusia harus membayar perak, sementara pembudidaya harus membayar batu spiritual. Saat itu, hal itu telah menyebabkan kegemparan besar. Mereka percaya bahwa Raja Daemon menyimpang dan tidak masuk akal. Dia tidak pernah menyangka mereka akan benar-benar melakukan sesuatu yang aneh setelah memasuki dunia roh. Mereka sepuluh kali lebih, tidak konvensional, daripada Raja Daemon yang berdagang secara adil. Aku ingin tahu siapa Raja Daemon yang menjadi penguasa kota ini. Aku ingin melihat orang yang menarik ini. Begitu Zhang Fan memikirkan hal itu, dia memandang sekelilingnya dan menatap ke arah pusat seluruh kota. Istana di sana sangat megah dan megah. Ki ungu kekaisaran mengalir deras ke langit, dan atmosfer urat naga berkumpul. Itu adalah istana kekaisaran yang sebenarnya. Aneh, aku benar-benar tidak dapat menemukan Raja Iblis. Zhang Fan mengerutkan kening. Dia merasa sangat aneh. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan dari sebuah gang kecil di pinggir jalan. Ah! Jangan lari! Berhenti di sana! Bersamaan dengan teriakan lantang itu, puluhan anak pun berhamburan keluar gang sambil berteriak, Huala! Anak-anak itu segera terbagi menjadi dua kelompok. Mereka berdiri dengan tangan di pinggang, terengah-engah sambil berdebat sengit tentang sesuatu. Melihat penampilan mereka yang lusuh dan pakaian mereka yang compang kemping, jelaslah bahwa mereka bukanlah anak-anak dari keluarga kaya. Mereka pasti anak-anak rakyat jelata di sekitar sini. Sekarang mereka sudah dekat, meskipun Zhang Fan tidak bermaksud demikian, dia tetap mendengar dengan jelas apa yang mereka perdebatkan. Seketika, ekspresi Zhang Fan menjadi aneh lagi. Serangan mengangkat gunung milik Raja Gajah Naga adalah yang paling kuat. Dengan sekali guling belalainya, seluruh gunung akan tercabut. Bah! Jelas Raja Kera Besar yang kuat. Tongkatnya seberat 108 ribu jin. Jika tongkatnya jatuh, gunung akan hancur. Tidak! Tidak! Raja Kura-Kura Hitam lah yang kuat. Tidak ada yang bisa mematahkan tempurung Kura-Kuranya. Pergi ke pengecut. Si Anu kuat, si Anu kuat. Zhang Fan tidak bisa bergerak sejenak. Dia benar-benar mendengarkan argumen anak-anak tentang siapa yang lebih kuat di antara Raja Daemon kuno. Yang paling mengejutkannya adalah serangan mengangkat gunung milik Raja Gajah Naga, serangan melahap Raja Singa milik Raja Singa Biru, serangan menghancurkan langit milik Raja Kera Besar. Semua jenis metode Raja Iblis sebenarnya sudah dikenal oleh anak-anak ini. Meskipun contoh-contoh yang diberikan menakutkan, pemahaman mereka tentang Raja Iblis membuat Zhang Fan terdiam. Dia bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur. Di hadapan para Raja Iblis kuno dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, Zhang Fan adalah orang pertama yang bermartabat di dunia. Namun, dalam hal memahami para Raja Iblis kuno ini, dia sebenarnya lebih rendah daripada anak-anak ini. Sementara Zhang Fan merasa tertekan, pertengkaran anak-anak itu juga berakhir. Pada akhirnya, satu pihak memainkan peran sebagai Raja Iblis, Raja Roda Merak, sementara pihak lain mengakui nama sekte pedang hati yang pahit dan sunyi dengan wajah pahit. Satu kelompok memegang baskom penuh retakan dan berteriak, roda cerah lima elemen merak. Satu pihak memegang sapu yang sedang mencabuti bulu dan berkata lembut, pedang keheningan pahit. Kedua pihak berteriak, bergegas maju, dan mulai berkelahi. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang memegang baskom tentu saja tidak dapat mengalahkan orang yang memegang sapu. Alhasil, Raja Roda Merak yang dipukuli hingga menutupi kepalanya dan berlarian seperti tikus berteriak, busuk. Mereka berkata bagaimana mungkin Raja Roda Merak tidak dapat mengalahkan bulu campuran Zhang Feng. Ayo kita lakukan lagi. Kau ingin kita melawan jenis yang sama? Lucunya, para pemenang justru berhenti saat mendengar hal itu. Mereka tidak berani membantah. Tentu saja, mereka juga tidak mau kalah. Kemudian, mereka berpencar dan bertempur untuk bergabung dengan pihak lembah. Jika nama Raja Roda Merak, Dewa Chang Feng yang sempurna, dan yang lainnya dihilangkan dari lelucon ini, maka itu akan menjadi sangat biasa. Itu dapat dilihat di mana-mana di dunia. Di tempat ini, di tanah roh abadi, hal itu tampak sangat tidak biasa. Raja Daemon Kuno Zhang Fan memperhatikan anak-anak bermain sambil tersenyum, tetapi pikirannya sudah melayang. Aku benar-benar tidak bisa tidak memperlakukan mereka sebagai orang barbar yang kuat. Pihak Daemon Kings memang memiliki seseorang dengan wawasan dan pengetahuan yang luas. Aku penasaran siapa dia, dan apakah aku berkesempatan untuk bertemu dengan mereka. Setelah melihat sekilas anak-anak yang masih asyik dengan pertempuran antara Raja Daemon dan bulu campuran, Zhang Fan hendak pergi ketika tiba-tiba merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melihat ke suatu tempat di langit. Di sana, selain hamparan awan warna-warni yang tak terlukiskan keindahannya, tidak ada apapun yang lain. Melihat ke arah ruang kosong, senyum muncul di wajah Zhang Fan. Tak lama kemudian, dia berbalik dan menuju ke arah kerumunan orang. Meskipun hal-hal yang telah dilihat dan didengarnya sepanjang jalan dipenuhi dengan pertanyaan, itu seperti angin sejuk yang meniup perasaan sunyi dan sunyi yang telah dilihatnya setelah melangkahkan kaki ke alam roh abadi. Zhang Fan memiliki sebuah pikiran di dalam hatinya, dan dia merasa seolah-olah dia telah mencari cahaya dari segudang rumah di masa lalu dan berjalan di dunia panah. Bahu mereka saling bergesekan. Di tengah kerumunan, Zhang Fan bergerak mengikuti arus orang-orang, menghilang dalam beberapa saat. Ketika dia muncul dari kerumunan, dia bukan lagi Dong Huang, tetapi seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut dalam pakaian hijau kasar. Namun, ia meninggalkan kerumunan itu dan menemukan tempat yang biasa saja. Tempat itu tidak terpencil dan tidak makmur. Ia mendirikan sebuah kios dan menawarkan banyak barang. Setelah itu, ia bahkan tidak melihat orang-orang yang penasaran di sekitarnya. Ia mengurus-urusannya sendiri sambil meremas sesuatu. Beberapa saat kemudian, seekor burung merak yang lincah mengembangkan sayapnya yang berwarna-warni dan sebuah roda yang terang tergantung tinggi di atas kepalanya. Roda itu terbentuk di tangan lelaki tua berpakaian hijau, sebelum melewati tongkat bambu dan menancapkannya ke dalam kandang. Itu adalah pria gula. Ah, ini Raja Roda Merak. Dan, dan. 1293. Itu si tukang gula. Ah, ini Raja Roda Merak. Dan. Semuanya, datang dan lihat. Ketika lelaki tua berpakaian hijau itu meletakkan patung gula pertama di kios, sekelompok anak yang sedang berkeliaran dan bermain-main langsung tertarik. Mereka berteriak dan memanggil teman-teman mereka. Untuk sesaat, suasana menjadi ramai dan ramai. Patung-patung gula itu tampak indah dan lesat, sehingga daya tariknya di mata anak-anak tentu tak tertandingi. Dalam sekejap, tak kurang dari puluhan anak telah berkumpul di sekitar kios lelaki tua berpakaian hijau itu. Tidak seperti penjual gula lainnya, lelaki tua berpakaian hijau itu tidak menyiapkan banyak penjual gula terlebih dahulu dan menaruhnya. di kios. Sebaliknya, ia membuatnya satu per satu dan menaruhnya satu per satu. Penjual gula yang ia sukai dapat diambil dengan melemparkan beberapa koin tembaga. Mungkin tindakannya membuat anak-anak itu penasaran. Mereka menebak-nebak Raja Iblis semacam apa yang akan dibuat selanjutnya. Mereka menunggu sambil meneteskan air liur dan tak lupa berdebat dari waktu ke waktu. Raja Roda Merak, Raja Kera Besar, Raja Singa Biru, Raja Serigala Bijaksana, Raja Gajah Naga, Raja Kura-Kura Hitam. Satu per satu, Raja Iblis Kuno dengan cepat dibentuk di tangan lelaki tua berjubah hijau itu. Dia tidak menggunakan terlalu banyak warna yang indah, juga tidak menggunakan cetakan yang sangat berlebihan. Dia hanya meletakkannya di atas meja, menarik perhatian semua orang. Sebagian besar penonton adalah anak-anak, dan beberapa adalah orang tua yang membawa anak-anak mereka ke sini. Mereka tidak memiliki banyak pengalaman. Mereka hanya melihat gambar sekelompok Raja Iblis Kuno dalam lukisan dan ilustrasi tahun baru. Awalnya, sifat manusia penuh prasangka. Apa yang diciptakan oleh lelaki tua berpakaian hijau itu berbeda dengan apa yang pernah mereka lihat di masa lalu. Mereka seharusnya tidak terbiasa dengan hal itu. Namun, entah mengapa, melihat para manusia gula ini, semua orang tidak dapat menahan perasaan bahwa ini adalah penampakan sebenarnya dari Raja Iblis Kuno. Itu adalah perasaan misterius, tetapi tidak ada seorang pun yang menyatakan keberatan. Pesona yang luar biasa, ini adalah pesona yang luar biasa. Kekerasan Raja Kera Besar, kebijaksanaan Raja Serigala Bijaksana, perubahan-perubahan Raja Kura-Kura Hitam, kesombongan Raja Singa Biru, kehalusan Raja Gajah Naga. Para lelaki gula kecil itu menunjukkan pesona, seolah-olah mereka adalah Raja Iblis Kuno, menunjukkan gaya mereka yang tiada taraf. Berikan aku Raja Kera Besar. Aku menginginkan Raja Gajah Naga, Raja Singa Biru, Raja Serigala Bijaksana. Setelah beberapa saat, salah satu anak nakal berteriak lebih dulu, dan orang-orang di sekitarnya semua terbangun kaget. Mereka berebut untuk menjadi yang pertama melempar koin tembaga dan mengambil patung gula. Sambil memegang patung-patung gula yang lembut di tangan mereka, mereka memandanginya dan memainkannya. Untuk sesaat, mereka tidak tahan untuk memakannya. Ketika puluhan anak-anak yang pertama kali menemukannya, dan anak-anak yang bergegas datang setelah mendengar berita tersebut, sebagian besar dari mereka sedang bermain dengan patung-patung gula di tangan mereka, asap mulai mengepul ke langit. Teriakan ibu-ibu yang memanggil anak-anaknya untuk pulang makan malam pun terdengar silih berganti. Tanpa terasa, langit sudah mulai gelap. Matahari yang tadinya berwarna merah muda karena cahaya matahari terbenam, kini telah sepenuhnya terbenam di balik cakrawala. Suasana tiba-tiba menjadi kacau. Para ibu yang seharian sibuk mengangkat sepatu atau kemoceng, memaksa anak-anaknya pulang untuk makan malam. Lelaki tua berjubah hijau itu tampaknya merasakan bahwa tidak akan ada lagi bisnis. Ia menggelengkan kepala sambil tersenyum dan membersihkan kiosnya. Ah! Tepat pada saat ini, teriakan kaget seorang wanita setengah bayam memasuki telinganya, menyebabkan gerakannya terhenti sejenak. Ya ampun, Raja Merak Roda Cahaya. Orang tua berjubah hijau itu telah menciptakan banyak Raja Iblis, tetapi hanya Raja Merak Roda Cahaya yang telah menciptakan yang pertama. Setelah itu, dia tidak pernah menciptakan yang lain. Akar permasalahannya adalah dia tidak dapat memahami personanya. Oleh karena itu, ia melihat ke arah sumber suara tersebut, ingin melihat apa yang terjadi pada satu-satunya patung gula Raja Merak Roda Cahaya. Ketika dia menoleh, dia melihat seorang wanita setengah bayam yang pendek dan gemuk merampas patung gula dari tangan seorang anak berusia 4 atau 5 tahun. Dia memegangnya dengan hati-hati di tangannya, dan pada saat yang sama, dia tidak lupa menamparkan pantat anak itu dan memarahi. Anak malang, sudah berapa kali aku bilang padamu bahwa Raja Merak Roda Cahaya adalah pelindung kita. Kita harus bersujud dan mempersembahkan dupa. Apakah itu sesuatu yang bisa dimakan anjing sepertimu? Cepat, katakan padaku. Wajah anak berusia 4 atau 5 tahun itu memerah, dan dia menelan patung gula itu. Kemudian, dia menangis keras dan berguling-guling di tanah, menolak untuk menurut. Pada saat ini, patung gula Raja Merak Roda Cahaya yang direbut oleh wanita paruh baya itu masih memiliki bulu ekor berwarna-warni di tubuh bagian bawahnya, tetapi tubuh bagian atasnya hanya memiliki setengah kepala yang tersisa. Itu tampak tiba-tiba dan lucu. Dasar anak sial, dasar anak sial. Wanita setengah baya yang pendek dan gemuk itu mengomel sambil melihat anaknya yang berharga berguling-guling di tanah dan melolong. Hatinya sakit dan dia gemetar. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, wali itu tidak sepenting bayinya. Dia perlahan berjongkok dan menyerahkan setengah dari patung gula di tangannya. Aduh! Anak yang tidak masuk akal itu tidak menyadari gerakan ibunya. Dengan jentikan tangannya, patung gula itu jatuh ke tanah. Seketika itu juga tangisannya terhenti, dan seketika itu pula ia meledak seratus kali. Ah 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 ah! Aku menginginkannya, aku menginginkannya. Ah iya, jantungku, berhentilah melolong. Tidak bisakah aku membelikannya untukmu? Setelah membujuk dan menipu, wanita setengah baya yang pendek dan gemuk itu akhirnya menyeret anak itu dari tanah. Dia memegang tangan kecilnya dan berjalan menuju lelaki tua berjubah hijau itu. Sepertinya dia ingin lelaki tua itu membuatkan satu lagi untuknya. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hijau itu mengangkat kepalanya, dan matanya berbinar. Dia tidak lagi tersenyum ketika melihat anak-anak bersorak. Pada saat yang sama, segalanya membeku. Ibu dan anak yang berjalan ke arahnya, anak-anak yang berlarian ke segala arah dan tidak mau pulang untuk makan malam, wanita parubaya yang mengangkat sapu tinggi-tinggi di dalam sepatunya. Semuanya berubah menjadi patung beku pada saat ini, seolah-olah mereka telah ada di sana untuk selamanya, tidak akan pernah bergerak lagi. Orang tua berjubah hijau itu perlahan berbalik, dan saat dia bergerak, jiwa dan aurannya berangsur-angsur berubah. Pada saat ini, suara agung terdengar dari belakangnya. Dong huang, apakah ini menyenangkan? Sepuluh ribu sinar cahaya warna-warni meledak. Dalam sekejap, aliran waktu kembali normal. Segala sesuatu yang telah membeku kembali ke keadaan semula. Bedanya, ibu dan anak yang berjalan ke arahnya tampak melupakan sesuatu. Setelah ragu sejenak, mereka berjalan menuju rumah mereka sendiri. Saat mereka berjalan, terdengar sorak-sorai yang tak henti-hentinya, tetapi patung gula itu berubah menjadi permen hau secara alami, dan tampaknya tidak ada yang menyadari ada yang salah. Anak-anak yang bermain-main dan ibu-ibu yang mengejar semuanya menutup mata terhadap keberadaan lelaki tua berjubah hijau itu, seakan-akan daerah kecil itu terisolasi dari dunia luar. Sangat menyenangkan. Lelaki tua berjubah hijau itu berbalik, dan usia tuanya menghilang. Jubah hijaunya berubah menjadi hitam, dan semangatnya bangkit. Dia bukan lagi lelaki tua penjual patung gula, tetapi Dong Huang yang perkasa. Saat masih muda, saya tidak pernah punya kesempatan bermain seperti mereka. Sekarang setelah saya pikir-pikir, saya telah kehilangan banyak kesempatan. Melihat mereka sekarang, saya benar-benar iri. Zhang Fan berkata sambil tersenyum saat dia melihat sosok yang diselimuti cahaya warna-warni, yang berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Tidakkah kau berpikir begitu, Raja Roda Merak? Pendatang baru itu adalah salah satu dari sepuluh Raja Iblis Kuno teratas, Iblis Merak Kuno dengan lima elemen, Raja Roda Merak. Kakak Kong, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kau datang terlalu pagi, dan aku belum cukup bersenang-senang. Lihat. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke suatu tempat sekitar sepuluh kaki jauhnya. Di tanah, setengah patung gula tergeletak menyedihkan. Seseorang telah menginjaknya, dan patung itu menjadi pipih menjadi bola. Jika bukan karena warnanya yang beraneka ragam, akan sulit untuk mengatakan bahwa itu adalah patung gula Raja Roda Merak. Saya ingin bertanya kepada Saudara Kong, melihat kepala Anda sendiri dimakan oleh seorang anak, dan separuh tubuh Anda yang tersisa jatuh ke tanah, tertutup debu, lalu diinjak oleh seseorang, bagaimana rasanya? Langit mengasihaninya. Raja Roda Merak selalu menjadi orang yang bermartabat. Sekarang setelah dia melihat ke arah yang ditunjuk Zhang Fan dan mendengarkannya, dia tidak bisa menahan ekspresi serius, dan otot-otot wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Dong Huang, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Raja Roda Merak menahan diri. Ia tak sabar untuk menyeret keluar Raja Serigala Bijaksana, Raja Ruba Ekor Sembilan, dan Raja Kura-Kura Hitam yang sudah berencana selama bertahun-tahun untuk menggigit mereka, lalu menginjak-injak mereka ke dalam lumpur. Haha. Zhang Fan tertawa tiga kali. Dia tahu kapan harus berhenti dan tidak lagi memprovokasi Raja Roda Merak. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, Saudara Kong, Anda pasti punya alasan untuk datang jauh-jauh ke sini. Mengapa kita tidak mencari tempat dan mengobrol dengan baik? Oh, Dong Huang, kamu tidak ingin mengalami dunia fana lagi. Raja Roda Merak mengumpulkan pikirannya dan berkata, lihatlah semua makhluk hidup di dunia fana. Di bawah kekuasaan kami, Raja Iblis, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan manusia yang kuat. Menggunakan manusia untuk memerintah manusia pada akhirnya berarti memerintah manusia, menggunakan setan untuk memerintah manusia pada akhirnya berarti memerintah setan. Zhang Fan tersenyum acuh tak acuh dan menolek ke arah kota yang menjadi lebih tenang saat matahari terbenam. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku sudah cukup bersenang-senang. Lagi pula, ini bukan dunia kita. Kenapa kita tidak kembali saja? Mata Raja Roda Merak berkedip, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Dong Huang, tolong. Kakak Kong, tolong. Siu, cahaya warna-warni itu tiba-tiba meledak, seperti matahari terbenam Yun Hua, dan melayang ke satu sisi. Di belakangnya, pelangi membelah angkasa, tak kunjung pergi. Satu demi satu, cahaya matahari terbenam dan pelangi mendarat di pusat kota, di titik tertinggi istana. Di sana, kaca digunakan sebagai atap, dan batu diok hijau digunakan sebagai atap, memantulkan cahaya warna-warni. Itu indah dan megah. Setelah cahaya memudar, Raja Roda Merak dan Zhang Fan berdiri berdampingan, menatap kota vana di dunia suci. Lampu terbang mereka sangat indah. Belum lagi malam hari, bahkan jika saat itu siang hari dan langit cerah, lampu itu akan tetap sangat menarik perhatian. Namun, tidak peduli orang-orang di kota atau para penjaga di istana, mereka semua mengabaikannya. Mereka membiarkan mereka berdua menyaksikan pemandangan malam dari titik tertinggi istana. Setelah sekian lama, lampu-lampu di puluhan ribu rumah menyala satu demi satu. Kota besar itu menjadi seterang bintang-bintang di langit malam. Dalam kedamaian, muncullah orang-orang. Menghela nafas panjang, Zhang Fan mengalihkan pandangan dan menatap Raja Roda Merak yang tersenyum diam-diam. Ia berkata dengan acu-ta'acu, Saudara Kong, ini benar-benar tempat yang bagus. Di hari yang baik seperti ini, jangan bertele-tele. Jika ada yang ingin kau katakan, jangan ragu untuk mengatakannya. Baiklah, Dong Huang, kamu orang yang jujur. Raja Roda Merak memuji. Kemudian dia menyapukan tangannya kesekeliling dan bertanya, apa yang kamu lihat mungkin tidak nyata. Apakah Dong Huang tahu seperti apa dunia suci itu? 1294 Dong Huang, apakah kau tahu wujud sebenarnya dari dunia roh? Raja Roda Merak melambaikan tangannya, meliputi seluruh dunia saat dia menatap mata Zhang Fan. Penampakan sebenarnya dari dunia roh. Apa maksudnya dengan itu? Ekspresi Zhang Fan berubah. Melihat betapa seriusnya Raja Roda Merak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam pikirannya. Hanya dengan melihat postur mereka, orang bisa tahu bahwa mereka tidak mencoba untuk saling memuji seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka benar-benar ingin membanggakan satu sama lain. Secara bertahap, tatapan Zhang Fan beralih dari Raja Roda Merak dan menoleh ke arah lampu. Dia tidak mengatakan apapun dengan gegabuh. Raja Roda Merak tidak terburu-buru. Ia hanya berdiri di titik tertinggi istana dengan tenang, membiarkan jubah warna-warninya berkibar tertiup angin. Ia bermandikan cahaya bintang dan bulan, serta gemerlap cahaya lampu, membuatnya tampak anggun dan anggun. Apa maksud burung Merak tua ini? Zhang Fan berpikir. Ia teringat perkataan Raja Roda Merak sebelumnya tentang manusia yang menguasai iblis dan iblis yang menguasai manusia. Ia lalu menggelengkan kepalanya. Ia tahu bahwa Merak tidak akan pernah menggunakan ini untuk membuat keributan. Bagaimanapun, manusia adalah manusia dan iblis adalah iblis. Posisi mereka telah ditetapkan sejak lama dan kata-kata tidak dapat menggoyahkan mereka. Pada akhirnya, itu hanya lelucon. Pasti ada maksud lain. Begitu dia memikirkan hal itu, suara Raja Roda Merak terdengar dari sampingnya. Dong Huang, tempat di bawah kita adalah penguasa istana ini, juga penguasa sekitar 70 kota di dekatnya. Itu adalah tempat di mana dia memunjungi selirnya setiap hari dan tidur nyenyak setelah melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Di sini, Zhang Fan tercengang. Ia lalu tersenyum dan berpikir, burung Merak tua ini sungguh orang yang menarik. Ia benar-benar memilih untuk membawaku ke sini untuk berbicara tentang tempat Kaisar memunjungi selir-selirnya. Sambil tersenyum, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, Saudara Kong, menurut apa yang telah kamu katakan, sebenarnya ada dinasti manusia di alam roh. Ini bukan pertanyaan acak. Dahulu kala, tidak ada Kaisar di dunia Fana di sembilan provinsi. Semua manusia berada di bawah kekuasaan klan, faksi lokal, atau berbagai sekte dan klan. Mereka dibagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan kekuatan dan reputasi mereka. Secara tegas, manusia di provinsi Kin semuanya berada di bawah kendali sekte karakteristik Dharma. Mereka baru saja mendistribusikan kekuasaan ke sekte-sekte kecil dan keluarga-keluarga kultivasi setempat. Dilihat dari keadaannya sekarang, dunia roh sebenarnya tidak seperti itu. Dao Raja juga merupakan salah satu dari 3.000 Dao besar. Dao ini memungkinkan seseorang untuk mencapai umur panjang dan melihat misteri surga. Hanya saja sejak era kuno, jumlah orang yang mengolahnya telah menurun. Raja Mahamayuri menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, Nenek Moyang Kaisar ini adalah seorang penganut Tao yang sudah saya kenal selama bertahun-tahun. Orang ini melihat bahwa tidak ada jalan ke depan dan akhirnya memilih Jalan Raja dan menggunakannya sebagai metode untuk mendirikan kerajaan sembilan perbatasan. Sayangnya, Jalan Raja tidaklah mudah untuk dipraktikkan. Selain Raja Iblis generasi pertama dan para penerusnya, aku belum pernah mendengar ada orang yang dapat menggunakan Jalan Raja untuk mencapai keabadian, apalagi melangkah maju. Teman lamaku diundang olehku untuk menjelajahi alam rahasia, tetapi pada akhirnya, ia mengalami kecelakaan dan kehilangan nyawanya di sana. Sejujurnya, aku, Raja Roda Mahamayuri, berhutang budi kepada mereka. Oleh karena itu, selama 10.000 tahun ke depan, aku selalu melindungi negara nonagon kecil ini. Anggaplah ini sebagai kenangan dan kompensasi untuk teman lamaku. Raja Mahamayuri berbicara satu per satu. Zhang Fan tidak menyela, mendengarkan dengan tenang. Meskipun dia mendengarkan sepanjang waktu, dia tidak tahu bagaimana kata-kata Raja Mahamayuri berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Lihatlah, Raja Mahamayuri pertama-tama menunjuk ke arah lampu puluhan ribu rumah tangga di bawah. Ia kemudian menginjak tanah, di mana terdapat seorang kaisar yang sedang tidur nyenyak. Ia mendesah dan berkata, puluhan ribu orang ini menjalani hidup mereka sendiri, dan kaisar ini menikmati selir kesayangannya. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa semua yang mereka kejar, dan bahkan dunia yang mereka lihat di mata mereka, sebagian besar hanyalah ilusi. Sangat menyedihkan, tetapi juga patut dikagumi dan disyukuri. Kata-kata Raja Mahamayuri penuh dengan kesedihan. Meskipun Zhang Fan tetap waspada terhadapnya sepanjang waktu, hal itu tidak menghentikannya untuk merasakan kebenaran kata-kata Raja Mahamayuri. Maksudmu, dengan sebuah pikiran, ekspresi Zhang Fan langsung menjadi tegas. Ledakan. Terdengar gemuruh tanpa suara, mengguncang segalanya. Itu ilusi, tetapi bahkan tidak menimbulkan setitik debukun. Perasaan jiwa Zhang Fan yang tak tertandingi tiba-tiba meledak. Indra jiwamu sungguh tak tertandingi, menyapu tiga dunia. Raja Serigala bijaksana benar. Saat Raja Mahamayuri memuji dalam hati, ekspresi Zhang Fan berangsur-angsur menjadi tegas. Indra jiwanya meledak ke arah ujung-ujung dunia, dan dia segera merasakan ketidak-normalan dunia. Dia seharusnya sudah merasakan kelainan itu sejak lama, kecuali dia mengira itu disebabkan oleh kehancuran penginapan spirits immortals. Setelah itu, dia menjadi tidak fokus setelah memasuki kota, dan kemudian dia menemukan keberadaan Raja Mahamayuri, jadi dia mempermainkannya. Dia tidak memperhatikan dengan seksama, itulah sebabnya hal itu berlarut-larut sampai sekarang. Indra jiwanya meluas tanpa henti, bagaikan sinar pertama saat matahari terbit. Ia melintasi jarak yang tak terhitung dalam sekejap, meliputi seluruh dunia. Dalam indra jiwanya, Zhang Fan merasakan luasnya yang tak terbatas. Wilayah dunia roh muncul di kepalanya satu per satu. Itu jauh lebih besar dari sembilan provinsi, puluhan atau bahkan ratusan kali lebih besar. Setelah indra jiwanya meluas ke tempat-tempat ini, sebuah pikiran muncul dalam benaknya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa selama dia ingin pergi, dia memang dapat mencapainya. Semua ini nyata dan nyata. Itu bukanlah ilusi, dan tidak ada ilusi yang dapat menyembunyikan kebenaran dari indra ketuhanannya yang tak terbatas. Namun, rasa tidak wajar dan kejanggalan tetap muncul tanpa alasan. Perasaan ini seperti seseorang yang mengenakan jaket berlapis katun di musim panas. Sekilas, dia tampak mengenakan pakaian, tetapi dia tidak berjalan di jalan tanpa busana. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi perasaan tidak nyaman akan segera muncul. Alice Zhang Fan perlahan berkerut erat. Tak lama kemudian, dia memikirkan sebuah kemungkinan. Dia perlahan menarik kembali indra jiwanya, menyapukannya inci demi inci ke seluruh dunia. Ratusan juta kilometer gunung dan sungai berlalu begitu saja. Penarikan kembali indra jiwanya tidak berhenti sama sekali, hingga mencapai jarak tertentu. Perasaan tidak terkoordinasi itu tiba-tiba menghilang. Hah! Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Zhang Fan berubah drastis. Indra jiwanya menyebar seperti langit yang terbalik, menyelimuti satu wilayah di dunia. Jika ia maju sedikit, perasaan tidak terkoordinasi itu akan muncul lagi, tetapi jika ia mundur selangkah, semuanya akan kembali ke alam. Sebuah tebakan muncul di benak Zhang Fan. Tiba-tiba, dia menoleh ke belakang, hanya untuk melihat Raja Mahamayuri mengangguk padanya perlahan dengan ekspresi serius. Pelepasan indra jiwa Zhang Fan yang tak kenal takut jelas menarik perhatian banyak ahli di dunia roh. Indra jiwa yang tak terhitung jumlahnya menembus udara dalam upaya untuk melihat indra jiwa ahli mana yang begitu kuat dan merendahkan. Di antara mereka, Zhang Fan menemukan beberapa sosok yang dikenalnya. Ada Raja Kera Besar, Raja Kura-Kura Hitam, Raja Singa Biru, Raja Serigala Bijaksana, dan seterusnya. Ada juga sosok-sosok jiwa yang tidak dikenalnya, baik Raja Iblis maupun manusia abadi. Mereka semua memiliki sosok-sosok jiwa yang kuat yang menghalangi Raja Iblis kuno yang pernah ditemuinya di masa lalu. Indra-indra jiwa ini, terlepas dari apakah mereka familiar atau tidak, terlepas dari seberapa kuat atau lemah mereka, semuanya menerima serangan langsung saat mereka memasuki kota. Indra jiwa yang telah menyapu dunia roh menghancurkan mereka satu persatu, mereduksi mereka menjadi debu. Pada saat ini, Zhang Fan samar-samar memahami rahasia alam roh yang disebutkan oleh Raja Mahamayuri. Tepatnya ketika dia sedang gelisah, dia menyerang tanpa ampun. Entah berapa banyak indra jiwa yang telah menyelidiki telah musnah sepenuhnya. Bahkan, itu memengaruhi orang-orang yang telah menyelidikinya. Jika ringan, mereka akan merasa pusing, sedangkan jika berat, mereka akan muntah darah. Itu seperti gunung yang jatuh ke lautan, yang langsung menimbulkan gelombang besar di dunia roh. Tepat pada saat ini, Indra Jiwa Raja Mahamayuri meletus, menyapu sekeliling seperti kuas lima warna. Seketika, suara yang familiar bergema di hati semua orang yang telah memancarkan Indra Jiwa. Raja manusia dari timur telah datang ke dunia roh kita. Raja ini saat ini berperan sebagai tuan rumah, jadi silakan tinggalkan keramah-tamahan Anda untuk lain waktu. Namun, beberapa saat kemudian, Indra Jiwa itu surut seperti air pasang. Kata-kata Raja Mahamayuri mewakili semua ahli dari dunia roh. Semua yang cukup berani untuk menyapu dengan Indra Jiwa adalah tokoh-tokoh besar, jadi tidak ada dari mereka yang keberatan. Beberapa saat kemudian, tepat ketika semua Indra Jiwa hampir surut, sebuah suara kuno terdengar perlahan di udara. Selama Indra Jiwa tetap berada di sekitarnya, mereka semua bisa mendengarnya. Namaku Ming Lingsi. Meskipun aku terjebak di dunia roh, aku pernah mendengar nama Agung Raja Timur. Sahabatku Everwin, kau adalah talenta luar biasa dari ras manusia kita, namun kau telah jatuh ke tangan Raja Timur, yang secara drastis mengurangi kekuatan manusia di dunia roh. Kita telah jatuh di bawah kendali Raja Daemon, sementara Raja Timur juga seorang manusia. Apakah kau tidak menyesal? Karena Raja Mahamayuri telah maju untuk menjadi tuan rumah hari ini, aku tidak akan ikut bersenang-senang. Di masa mendatang, saat Raja Timur memunjungi dunia roh, aku, Ming Lingsi, akan datang dan meminta bantuanmu lagi. Saat suara itu terdengar, Indra Jiwa sudah surut. Awan di sekitarnya tampak menghilang, dan langit kembali cerah. Sungguh, Apakah kau tidak menyesal? Kau benar-benar teman lama True Lord Everwin. Burung-burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Kau benar sekali. Zhang Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia bahkan tidak mau repot-repot membantahnya. Menurut teori Ming Lingsi, jika True Lord Everwin mengambil tindakan, ia seharusnya membiarkannya membunuhnya dengan patuh. Jika ia melawan, ia akan menyanyiakan kekuatan manusia di dunia roh. Jika ia secara tidak sengaja membunuh Everwin, maka ia akan bersalah atas kejahatan keji. Ia akan menjadi pengkhianat umat manusia, dikutuk oleh seluruh dunia. Kalau dulu Zhang Fan memang pemarah, dia pasti sudah menjatuhkannya langsung dengan tekad jiwanya, dan menjatuhkannya sebelum melakukan hal lain. Namun kini, Zhang Fan telah melewati titik di mana ia perlu menunjukkan kekuatannya di dunia dan dihormati oleh generasi mendatang. Ia hanya tersenyum meremehkan, dan itu saja. Kalau orang ini berani sekali datang mengetuk pintunya seperti yang telah dikatakannya, Zhang Fan pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Meskipun Zhang Fan tidak menanggapi perkataan Ming Lingzi dengan serius, perkataan itu membuatnya teringat sesuatu. Ia bertanya, Saudara Kong, ada sesuatu yang lupa saya tanyakan. Apakah True Lord Everwind telah kembali ke dunia roh? Sudah beberapa waktu sejak avatar True Lord Everwind dihancurkan dengan satu serangan Immortal Slaughter dan jiwanya dikejar ke dalam pecahan Spirit's World, menghancurkannya dalam satu serangan. Jika True Lord Everwind benar-benar kembali, mustahil bagi Light Will King untuk tidak mengetahuinya. Hari itu, serangan Dong Huang menyebabkan dunia berubah. Ketika aku memikirkannya, aku tidak bisa tidak merasa terpesona. Raja Roda Cahaya memuji terlebih dahulu sebelum berkata, setelah hari itu, True Lord Everwind tidak pernah muncul di dunia roh lagi. Jika Dong Huang ingin mengejarnya, mungkin akan sulit. Ah, benarkah? Zhang Fan tersenyum lebar. Tidak apa-apa, aku tidak pernah berencana untuk segera meninggalkan dunia roh. Jika aku punya waktu, aku bisa memunjungi Sekte Pedang Hati di keheningan pahit dan menunggu angin abadi. Hahaha, Raja Roda Cahaya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, kamu ditakdirkan untuk kecewa, Dong Huang. Apa maksudmu? Dunia ini tidak lagi memiliki Sekte Pedang Hati keheningan pahit. Jika Dong Huang pergi ke sana, dia hanya akan melihat reruntuhan. Itu akan sangat mengecewakan, jadi sebaiknya kamu tidak pergi. 1295 Dunia tidak lagi memiliki Sekte Pedang tak berperasaan dan keheningan pahit. Zhang Fan terkejut sebelum akhirnya tersenyum juga. Ia berpikir, Raja Iblis memang Raja Iblis. Mereka memang orang yang terus terang. Tawa Raja Roda dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Ia merasa sangat tenang, seolah-olah semua rasa frustrasi yang terpendam selama bertahun-tahun telah lenyap dalam satu hari. Dia tidak perlu menjelaskan semuanya dengan terlalu jelas. Mudah untuk membayangkan apa yang sebenarnya terjadi. True Lord Chang Feng tidak segera kembali. Entah dia sudah mati, atau situasinya sangat buruk. Apapun itu, itu tidak lagi cukup untuk melindungi Sekte Hairless Sword Bitter Silence. Dalam situasi seperti ini, Raja Daemon kuno yang dipimpin oleh Raja Roda segera menyerang dengan seluruh kekuatan mereka dan menyapu bersih seluruh Sekte Pedang tak berhati pahit silens. Sekte Pedang tak berperasaan dan keheningan pahit bukanlah sebuah kebohongan. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sekte Pedang tanpa hati, keheningan pahit memiliki reputasi yang hebat, tetapi Sekte itu berkembang pesat karena satu orang dan tidak memiliki penerus. Sekte itu akhirnya runtuh karena satu orang. Hasilnya menyedihkan, tetapi tidak terduga. Dia telah belajar dari kesalahan masa lalu. Dia telah mengangkat tujuh murid dan mewariskan jalannya sehingga Sekte karakteristik Dharma dapat memiliki penerus. Tidak peduli apapun, satu atau dua dari tujuh muridnya dapat menjadi ahli tertinggi yang dapat menebarkan ketakutan ke seluruh dunia. Itu sudah cukup. Pedang tanpa hati milik Trulor Chang Feng, Bitter Silens, hanyalah masalah sesaat. Masalah itu sudah berakhir di masa lalu, jadi Zhang Fan tidak mau repot-repot lagi untuk menghabiskan lebih banyak tenaga untuk itu. Dia hanya tersenyum acu-ta'acu dan tidak lagi membahas masalah itu dengan Raja Roda. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Lambat laun ekspresinya menjadi semakin serius. Raja Roda berhenti tersenyum dan berkata dengan tegas, jika itu orang lain, kami tidak akan memberitahu mereka tentang hal ini dan mereka tidak akan dapat menemukannya sendiri. Bahkan jika kami tidak menyebutkannya, Dong Huang, kamu akan menemukannya sendiri dalam beberapa hari. Apakah dunia roh pernah menampakkan diri kepada halayak ramai? Bahkan di antara dunia roh, hanya ada segelintir dewa roh yang benar-benar mengetahui kebenaran dunia. Dong Huang. Raja Roda Merak mengulurkan tangannya, dan sebuah roda warna-warni tiba-tiba muncul di belakang kepalanya, memancarkan tekanan samar. Ikutlah denganku. Aku akan mengajakmu melihat seperti apa sebenarnya dunia roh dan apa yang telah kita lakukan. Sebelum dia selesai berbicara, Roda yang cemerlang itu berputar. Suosh, suosh, suosh. Sinar cahaya lima warna melesat keluar darinya. Seolah-olah seekor burung Merak sedang melebarkan ekornya dan mengepakkan sayapnya, membuatnya tampak luar biasa. Deng, Deng, Deng. Ledakan terdengar di sembilan langit. Seolah-olah lapisan penghalang dihancurkan saat Roda Raja Merak berputar. Menjelang akhir, putaran roda menjadi semakin lambat. Setiap sinar cahaya lima warna menjadi semakin kuat dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengumpulkan kekuatan. Namun, jarak untuk menembus sembilan surga terus menyusut. Ekspresi wajah Raja Roda Cerah Merak perlahan berubah serius, memperlihatkan bahwa ia sedang memaksakan diri. Ketika Zhang Fan melihat ini, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin aku membiarkan saudara Kong bertarung sendirian. Aku juga akan membantu. Aku baru saja akan menyaksikan formasi pedang pembunuh peri Donghuang. Raja Roda juga tersenyum. Dia benar-benar menantikannya. Ketika dia pergi lebih awal hari itu, formasi pedang pembunuh peri didirikan, dan ki pedang pembunuh peri pertama meledak di dunia, dia juga merasakannya. Namun, itu adalah perasaan tidak langsung. Itu tidak senyata melihatnya secara langsung. Formasi pedang pembunuh peri, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, hari itu bukan waktu yang tepat. Aku tidak menggunakan cahaya suci lima warna untuk berdiskusi dengan saudara Kong. Hari ini adalah waktu yang tepat. Cahaya suci lima warna. Kekecewaan di mata Raja Roda menghilang dalam sekejap. Dia kemudian berkata dengan penuh minat, aku baru saja akan melihatnya. Sejak zaman dahulu, ia telah menggabungkan kemampuan bawaan dari lima elemen merak untuk menciptakan roda cahaya agung merak. Itu selalu menjadi teknik yang unik, dan ia telah membuat namanya terkenal karena itu. Cahaya suci lima warna milik Zhang Fan sangat mirip dengannya dalam beberapa aspek. Bagaimana perbandingannya? Ini bukan hanya pertanyaan yang ingin diketahui Zhang Fan. Raja Roda juga ingin mengetahuinya. Setelah berkata demikian, Zhang Fan tersenyum tipis, lalu mengulurkan telapak tangan kanannya dan menebasnya ke bawah. Suara mendesing. Cahaya suci lima warna melanda dunia. Deng, deng, deng. Awan di sembilan langit tampak seperti tertusuk pisau tajam. Dalam sekejap, awan dalam ribuan mil berkumpul dan memenuhi lubang itu. Cahaya suci lima warna dan cahaya lima elemen milik Raja Roda berjalan berdampingan dan melesat ke langit. Selama seluruh proses, kedua sinar cahaya ilahi saling terkait dan memengaruhi satu sama lain, dan pada saat yang sama, mereka bekerja sama untuk bergerak ke atas. Dalam sekejap, pusaran lima warna muncul di langit, dan mewarnai lapisan awan di sekitarnya yang melonjak, berubah menjadi tontonan yang luar biasa megah. Hahaha. Keren, keren. Raja Roda di belakangnya menghilang, hanya menyisakan cahaya suci lima warna yang secara alami menutupi tubuhnya. Zhang Fan juga tersenyum dan perlahan menarik telapak tangannya. Meskipun keduanya telah berhenti, pusaran air lima warna di langit tidak menghilang. Sebaliknya, pusaran itu seperti lubang tanpa dasar di dasar kolam. Air danau mengalir masuk, dan begitu pusaran air terbentuk, pusaran itu tidak akan berhenti sampai airnya habis. Cahaya suci lima warna kaisar timur itu misterius. Aku tidak bisa melihatnya secara keseluruhan kali ini. Aku akan mencobanya lagi di masa mendatang. Baik itu cahaya ilahi lima warna milik Zhang Fan maupun Roda Terang Agung dari Roda Terang Agung lima elemen milik Raja Merak, keduanya tidak dikenal karena kekuatan penghancurnya. Sebaliknya, keduanya dikenal karena menyapu bersih harta dharma lawan, atau bahkan langsung menyapu lawan ke dalam Roda Terang Agung. Perbandingan seperti itu hanya menggaruk gatal. Jangankan Raja Roda, bahkan Zhang Fan pun tidak menikmatinya sepuasnya. Sekarang, ikutlah denganku, Kaisar Timur, dan saksikan kebenaran alam suci. Saat berbicara, Raja Roda merasa sedikit menyesal, tetapi memang ini bukan saat yang tepat untuk bertanding, jadi dia hanya bisa berkata seperti itu. Tentu saja, silakan, Saudara Kong. Zhang Fan mengangkat kepalanya dan menata pusaran air lima warna yang besar seraya berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah kamu, kata Raja Roda, dan cahaya suci lima warna bersinar terang. Sebuah bola cahaya melesat ke langit. Alam suci. Zhang Fan mendesah. Kemudian, dia melangkah di udara. Dengan suara mendesing, pelangi membelah langit malam, menerangi langit. Satu demi satu, mereka terbang berdampingan. Zhang Fan dan Raja Roda menghilang ke dalam pusaran air lima warna. Saat mereka berdua masuk, beberapa kekuatan dahsyat tampak menghilang. Kekuatan penyembuhan dunia yang tak terbatas berkumpul, dan pusaran air lima warna yang luar biasa segera ditelan oleh langit malam. Dalam sekejap mata, bulan tergantung di langit, dan bintang-bintang menghiasi langit. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu hanyalah malam biasa. Kaisar dan manusia tidur dengan damai. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di atas kepala mereka. Konon, saat dunia diciptakan, kekacauan bagaikan seekor ayam. Ada rumor yang mengatakan bahwa ada dewa bawaan yang menciptakan dunia. Konon di luar sana, terjadi kekacauan dan semua kehidupan musnah. Sama seperti sebelum dunia diciptakan, ada banyak dunia yang dipelihara seperti ayam, menunggu orang yang ditakdirkan untuk menciptakan dunia. Zhang Fan berdiri di samping Raja Roda. Pusaran air lima warna di belakang mereka tertutup, tetapi itu sama sekali tidak menarik perhatiannya. Dia benar-benar fokus pada apa yang dilihatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, kekacauan itu seperti ayam. Primal chaos itu seperti ayam, benar-benar primal chaos. Apa yang disebut alam suci itu sangat luas, namun seperti ini. Sebelum dia bisa tenang dari keterkejutannya, suara Raja Roda terdengar, Dong Huang, lihat. Ini adalah alam suci yang sebenarnya. Pada saat ini, Raja Roda tergantung tinggi di belakang kepala Raja Roda. Cahaya lima warna membentuk kanopi, menyelimutinya dan mengisolasinya dari aliran kekacauan yang dahsyat. Suaranya terdengar agak tegang dan tidak jelas. Berbeda dengan dirinya, Zhang Fan tidak melakukan gerakan apapun. Di atas kepalanya, awan kuning muncul secara otomatis, dan Istana Kaisar Dong yang berwarna emas menyebarkan aliran udara kuning, yang seperti pita sutra, dan menutupi seluruh tubuhnya. Aliran ki kuning setipis sutra laba-laba, seolah-olah dapat tertiup angin sepoi-sepoi. Namun, tidak peduli seberapa dahsyatnya aliran yang kacau itu, aliran ki kuning tidak menjadi kacau sama sekali, seolah-olah ditempa dari baja. Sang Raja Roda tak dapat menahan rasa irinya ketika melihat ini. Saat ini, tempat mereka berdiri hanya bisa dijangkau oleh sepuluh raja monster besar. Hanya sedikit dari mereka yang bisa datang dan pergi dengan bebas tanpa bahaya. Tidak ada seorang pun seperti Zhang Fan, yang bisa melakukannya semudah yang dia lakukan. Jika aku berhadapan dengan Dong Huang di sini, aku mungkin akan mendapat masalah bahkan jika dia tidak menggunakan formasi pedang pembunuh abadi. Mereka tampak bersahabat di permukaan, tetapi Raja Roda tidak menurunkan kewaspadaannya sama sekali. Setelah berpikir sejenak, dia diam-diam mengingatnya. Zhang Fan tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Dia hanya menjawab dengan santai, apakah ini dunia roh? Mengapa seperti ini? Berdiri di tengah kekacauan, ada lingkaran cahaya besar di bawah kakinya, dengan sebidang tanah melayang di dalamnya. Itu adalah dunia roh. Dunia roh yang muncul di mata Zhang Fan saat ini berbeda dengan dunia yang dia lihat dengan indera jiwanya beberapa waktu lalu. Itu seperti membandingkan awan dan lumpur. Jadi begitulah adanya, tidak heran aku merasa tidak harmonis saat memindainya dengan indera jiwaku. Begitu Zhang Fan melihat ini, dia pun menyadari sesuatu. Dunia roh yang muncul di matanya saat ini setara dengan jangkauan yang telah diliputi oleh indera jiwanya pada akhirnya. Namun, itu kurang dari seperseratus dari seluruh wilayah. Jika pada awalnya, dunia roh berukuran seratus kali lipat dari sembilan provinsi di dunia manusia jika digabungkan, maka jika melihat situasi saat ini, sebenarnya tidak lebih besar dari sembilan provinsi tersebut. Hanya seukuran dua atau tiga provinsi kin. Jika dia benar-benar harus membandingkannya, maka bahkan dunia milik Zhang Fan, alam keluarga Zi, lebih besar dari dunia roh. Wilayah itu sangat kecil, tetapi menyerapki spiritual dari tiga dunia. Tidak mengherankan jika wilayah itu langsung menjadi tanah kultivasi yang diberkati, tempat tinggal para dewa. Dunia roh yang sebenarnya tidak ada pada orang biasa, termasuk sebagian besar pembudidaya roh abadi. Seluruh hidup mereka dihabiskan untuk melintasi kepalsuan. Di sampingnya, Raja Roda Cahaya mendesah. Dengan lambayan tangannya, roda itu berputar dan memancarkan cahaya, menyelimuti pinggiran dunia roh. Seketika, pilar-pilar cahaya yang menyerupai terowongan muncul di sana. Salah satu ujungnya terhubung ke dunia roh, sementara ujung lainnya menembus ruang. Entah kemana pilar-pilar itu mengarah. Terowongan ini tidak diciptakan oleh Raja Roda Cahaya dengan lambayan tangannya. Terowongan ini hanya diterangi oleh cahaya, sehingga tampak menonjol di tengah kekacauan. Sebenarnya, itu hanya beberapa dunia miniatur, beberapa pecahan dunia. Melalui usaha para pembudidaya hebat dunia roh selama puluhan ribu tahun terakhir, kami telah menciptakan terowongan yang menghubungkan ke dunia roh. Zhang Fan sedikit mengernyit saat mendengar itu. Dia menatap batas alam roh. Di sana, aliran udara yang kacau melonjak dengan dahsyat seperti binatang buas yang sangat besar, menggerogoti wilayah dunia roh. Di tempat-tempat itu, ia dapat melihat batas-batas daratan dan lautan yang luas runtuh dari waktu ke waktu, kembali menjadi kacau. Dunia roh sebenarnya sedang memudar selangkah demi selangkah. Zhang Fan menahan keterkejutannya dan menenangkan diri. Ia berbalik dan bertanya, Bolehkah saya bertanya mengapa dunia roh menjadi seperti ini, Saudara Kong? Apa yang sebenarnya terjadi? 1296 Apa yang sebenarnya terjadi? Raja Mahamayuri menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mungkin itu kesalahan sejak awal. Lalu, tanpa menunggu Zhang Fan bertanya, dia melanjutkan, Dong Huang, tahukah kamu bahwa kaisar suci dan para dewa dari ras manusia menyerang istana surgawi para dewa iblis dan mengusir para dewa iblis dari tahta mereka? Tentu saja aku mau. Zhang Fan mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa burung merak tua itu tiba-tiba membicarakan hal ini, tetapi dia menjawab dengan jujur. Menurut para senior ras iblis, sesuatu terjadi selama pertempuran itu yang menyebabkan posisi pengadilan surgawi dewa iblis yang didirikan oleh kaisar iblis pertama bergeser. Pergeseran dunia abadi. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Dia tahu bahwa inilah yang Daolor Clear Breeze katakan kepadanya tentang Gritsage dari sekte karakteristik Dharma. Itulah fenomena yang terjadi ketika Heavenly Cycle Chart lahir. Meski begitu, ia tidak menyelah cerita Raja Mahamayuri. Rahasia berdirinya alam suci setelah bencana besar terungkap oleh mereka yang secara pribadi berpartisipasi dalam peristiwa tersebut. Ternyata, ketika Raja Mahamayuri dan Raja-Raja Iblis Kuno lainnya serta tokoh-tokoh manusia yang kuat pada saat itu mendirikan alam suci dengan pecahan-pecahan dunia abadi, mereka tidak melakukannya secara acak. Mereka telah memilih lokasi dengan hati-hati. Pada akhirnya, mereka mendirikan alam suci pada posisinya saat ini, tepat di bawah pengadilan surgawi kuno para dewa iblis dan dunia abadi kuno. Hanya dari posisi ini saja, tidak sulit untuk memahami seberapa besar harapan mereka terhadap alam suci untuk menggantikan dunia abadi dan menjadi dunia di luar surga. Mudah dibayangkan betapa tingginya ambisi para dewa agung zaman dahulu. Secara logika, pilihan mereka tidak salah. Lagipula, dunia abadi telah lama terputus dari dunia manusia. Kenaikan telah menjadi legenda. Pecahan-pecahan dunia abadi melayang dalam kehampaan yang kacau. Jelas bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Bukankah ini saat terbaik untuk menggantinya? Ambisi mereka tidak bisa dikatakan rendah, dan perhitungan mereka juga tidak bisa dikatakan dangkal. Masalahnya adalah para dewa kuno ini tidak sepenuhnya memahami situasi sebenarnya dari dunia abadi. Hasilnya sungguh dahsyat. Ketika kekuatan besar kuno itu mendirikan dunia roh dan menghubungkan kekayaan mereka dengannya, sebuah pemandangan mengerikan terjadi. Dong Huang, tolong lihat. Ketika sampai di sana, Raja Roda Cahaya tampak teringat sesuatu dari masa lalu yang tidak sanggup ia ingat. Wajahnya berubah serius, lalu ia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke ruang kacau di atas dunia roh. Ledakan. Gemuruh. Pertama, ledakan teredam terdengar, lalu bergemuruh seperti guntur. Aliran udara yang kacau melonjak dan bertabrakan, dan tampaknya ingin meledakan lubang di kehampaan yang kacau. Ini. Mata Zhang Fan tiba-tiba membelalak. Sebuah lubang besar benar-benar muncul di tempat yang ditunjuk Raja Roda Cahaya. Lubang itu berada tepat di atas dunia roh. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Raja Roda Mahamayuri, tidak perlu dikatakan lagi tempat macam apa itu. Pesawat abadi. Itu seharusnya lokasi pesawat abadi. Mata Zhang Fan berbinar saat dia melihat sumber suara itu. Pandangan itu saja membuatnya membeku di tempat. Apa yang dilihatnya bukanlah ilusi, juga bukan tembok yang runtuh, juga bukan tanah suci para dewa yang diselimuti ki abadi, tapi... Api. Api nirwana yang kacau. Zhang Fan tidak dapat mengendalikan dirinya dan akhirnya berteriak. Ada beberapa jenis api di dunia. Api-api itu adalah api superior yang tidak dapat dibandingkan dengan api biasa. Selama mereka dapat mengendalikannya, api-api itu tidak akan kalah kuatnya dengan kemampuan hebat. Golden Solar Flame yang diandalkan Zhang Fan untuk menguasai dunia adalah salah satunya. Chaotik nirwana flame di hadapannya juga merupakan salah satunya. Api ini tidak umum. Api ini hanya dapat ditemukan secara kebetulan di kehampaan yang kacau di luar surga. Kondisi untuk kelahirannya sangat keras. Siapa yang tahu berapa banyak catatan yang menyatakan bahwa api ini tidak dapat muncul di dunia. Api nirwana yang kacau mengandung kekuatan kekacauan. Itu adalah kebalikan dari kekuatan penciptaan, api penghancur yang berjalan di antara yang ekstrim. Kondisi untuk kelahirannya sangat sederhana. Tidak lebih dari menggunakan kekuatan penciptaan dalam kehampaan yang kacau untuk memampatkan aliran udara yang kacau dan membuatnya terbakar, sehingga menjadi api nirwana yang kacau. Syaratnya sederhana, tetapi mencapainya sangat sulit. Hampir mustahil. Di era di mana para dewa daemon primordial telah dibunuh oleh kaisar daemon pertama dan semua dewa daemon primordial telah tumbang, bagaimana mungkin ada sosok lain yang mampu menciptakan dunia di tengah kehampaan yang kacau. Tanpa keberadaan yang mengerikan seperti itu, tidak akan ada api nirwana yang kacau. Namun, pada saat ini, di bidang penglihatan Zhang Fan, aliran udara kacau yang terbakar hebat dan mengalir turun seperti air terjun bukanlah api nirwana yang kacau. Api macam apa itu? Di tempat di mana api nirwana caotik mengalir turun, sebuah retakan tiba-tiba muncul di kehampaan. Kekosongan yang kacau di sekitar retakan itu terus-menerus runtuh. Seolah-olah retakan itu terus-menerus melebar dan pada akhirnya akan hancur. Melihat melalui celah itu, seseorang dapat melihat sepotong cahaya kemasan yang terkondensasi. Sepetak tanah datar yang luas itu seperti kubah surga atau batu besar yang jatuh dari langit. Retakan itu semakin membesar, seolah-olah ada sesuatu yang terus-menerus keluar. Apakah Dong Huang tahu apa ini? Raja Mahamayuri tiba-tiba menoleh dan bertanya dengan tiba-tiba. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi di matanya, Zhang Fan tampaknya melihat emosi yang disebut fanatisme. Tokoh teratas di antara Raja-Raja Daemon Primordial ini, apa yang belum pernah dilihatnya dan apa yang belum pernah diperolehnya. Mengapa dia harus bersikap fanatik? Zhang Fan awalnya tertegun, lalu dia merasakan ada aura familiar yang tak terlukiskan dari benda ini yang terus-menerus menghancurkan. Ada juga semacam kegembiraan yang berasal dari Dharma, membakar seperti api. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Ias akan dapat mendengar bunyi lonceng yang tak terhitung banyaknya berdenting di telinganya, berdentang tiada henti, mengenang tahun-tahun gemilang yang telah berlalu, kesedihan atas ketajaman pedang, dan usia tua sang pahlawan. Di balik semua suara ini, ada sosok yang berdiri tegak di kehampaan. Setiap gerakan terkecil mewakili kehendak langit dan bumi, setiap suara yang samar adalah hukum langit dan bumi. Semua ini tidak berasal dari pemandangan di depannya, tetapi dari kedalaman ingatan Zhang Fan. Suatu ketika, di suatu tempat dan waktu tertentu, ia merasakan kengerian benda di atas retakan itu. Benda itu terukir dalam kedalaman ingatannya. Begitu disentuh, benda itu langsung menyembur keluar seperti air pasang. Pantheon. Sebelum dia menyadarinya, sebuah nama yang menekan alam liar purba dan mencekik seratus ras di dunia selain Dewa Daemon muncul dari mulut Zhang Fan. Harta karun terbesar dari era primordial, artefak terbesar dari pengadilan surgawi para Dewa Daemon, Pantheon. Harta karun tertinggi ini lahir ketika pengadilan surgawi Dewa Daemon berada di puncak kejayaannya. Melihat sekeliling, tidak ada yang berani menatapnya. Tidak ada yang berani mengabaikannya. Pedang itu tajam tetapi tidak berdaya. Pedang itu hanya bisa berfungsi sebagai alat bagi pengadilan surgawi Dewa Daemon untuk menghukum rakyat yang terjadi. Tidak patuh dan mengintimidasi masa. Kemudian, dalam pertempuran paling krusial di mana para kultifator manusia mendorong para Dewa Daemon turun dari tahta sebagai penguasa dunia, harta karun terbesar di dunia yang pernah menebarkan ketakutan di hati orang-orang, Allah Dewa Pantheon yang pernah menjadi harta karun terbesar di dunia tidak pernah muncul. Itu lenyap sepenuhnya setelah pertempuran, tetap menjadi misteri bahkan sampai sekarang. Kini, toko utama misteri ini, Pantheon, tiba-tiba muncul di hadapan Zhang Fan saat ia sama sekali tidak siap. Dong Huang, kamu benar-benar mengenali harta karun ini. Kali ini giliran Raja Mahamayuri yang terkejut. Lagipula, siapa yang tahu berapa banyak usaha yang telah dilakukan oleh para medium manusia agung kuno untuk memastikan asal-usul harta karun ini. Dia tidak pernah menyangka Zhang Fan akan mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Zhang Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa suara. Dia beruntung bisa mengenali harta karun itu. Mungkin tidak ada yang tahu bahwa Celestial yang miskin sebenarnya memiliki formasi glif daemonik yang dapat memanggil proyeksi Aula Suci. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah melihatnya di Celestials, mustahil bagi Zhang Fan untuk mengenali harta karun itu. Bagaimanapun, asal-usulnya terlalu hebat, reputasinya terlalu hebat, dan terlalu misterius. Sebaliknya, hal itu mencegah orang untuk menghubungkannya dengan hal lain. Setelah hening sejenak, Zhang Fan mendesah untuk mencari artefak dewa terhebat di zaman kuno. Ia kembali sadar dan bertanya kepada Raja Mahamayuri, Saudara Kong, apakah Anda mengatakan bahwa Aula Dewa Pantheon adalah penyebab situasi dunia roh saat ini? Bukan hanya dunia roh, secerca perasaan campur aduk melintas di mata Raja Mahamayuri. Ia berkata, menurut perhitungan kami selama bertahun-tahun ini, Aula Dewa Pantheon mungkin mengalami beberapa masalah sebelum pertempuran ketika pengadilan surgawi daemon diambil alih. Setelah itu, dunia dewa hancur, jadi harta karun itu pasti berperan. Zhang Fan menganggu pelan saat mendengar ini. Pikirannya sama. Sebagai harta karun terbesar di zaman kuno yang disempurnakan oleh semua dewa daemon yang kuat di pengadilan surgawi dewa daemon, Aula Dewa Pantheon menjadi saksi puncak dewa daemon. Itu juga merupakan harta karun yang tak tertandingi. Mustahil bagi mereka untuk tidak menggunakannya di saat-saat terakhir hidup dan mati mereka. Dikombinasikan dengan bagaimana para dewa daemon terakhir mengumpulkan kekuatan para daemon lagi di saat-saat terakhir mereka dan menyempurnakan peta bintang siklus untuk melindungi warisan para dewa daemon, sepertinya Aula Suci Pantheon sudah pasti tidak lagi dalam genggaman mereka saat itu. Mengenai kehancuran dunia abadi, dia hanya perlu memikirkan bagaimana para ahli manusia yang telah mengambil alih pengadilan surgawi daemon menjelajahi tiga dunia tanpa hasil, namun itu hanya muncul di dunia abadi yang hancur. Zhang Fan menolak untuk percaya bahwa tidak ada hubungan sama sekali di antara mereka. Saudara Kong, Anda belum pernah tergoda oleh artefak dewa terhebat di zaman kuno. Apakah Anda pernah mencoba mengumpulkannya? Beberapa saat kemudian, raut wajah Zhang Fan berubah, dan dia mengajukan pertanyaan ini. Pada saat yang sama, tatapannya bergeser, tetapi tetap tertuju pada roda lima elemen agung Raja Mahamayuri. Tentu saja aku tergoda, mengenai pengumpulannya, Raja Mahamayuri tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aula Dewa Pantheon adalah harta karun tertinggi, simbol puncak zaman daemon. Itu ada di sana, siapa yang bisa mengumpulkannya? Itu ada di sana, siapa yang bisa mengambilnya? Ekspresi Zhang Fan berubah saat dia mengulang kalimat ini dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan rasa rindu di hatinya. Harta karun terbesar di zaman kuno, artefak dewa terbesar dari pengadilan surgawi daemon. Bagaimana mungkin reputasi seperti itu hanya omong kosong? Dunia ini luas, jadi berapa banyak orang yang berhak menjadi penguasanya? Kalimat, siapa yang bisa mengambilnya? Dipenuhi dengan rasa tidak berdaya dan ejekan terhadap diri sendiri. Karena aku tidak bisa melawan arus dan mengumpulkannya, aku hanya bisa mengikutinya dan melawannya. Raja Mahamayuri menghela nafas panjang. Dong Huang, apakah kau mengerti mengapa kami, para Dewa Roh, mencuri kekayaan dunia dan memanenki spiritual dunia manusia sekarang? Ini demi menstabilkan dunia ini dan menghubungkan dengan dunia miniatur. Hanya dengan pembersihan keberuntungan dan pengisian ki-spiritual, dunia roh dapat tetap utuh di bawah tekanan Aula Dewa Pantheon. Benar-benar, Zhang Fan perlahan mengalihkan pandangannya dari Aula Dewa Pantheon dan mencibir. Lalu mengapa kau tidak membuat dunia roh jatuh ke dunia fana? 1297 Mengapa tidak membiarkan dunia abadi suci turun ke dunia fana? Zhang Fan mencibir. Ejekan dalam kata-katanya tampak nyata. Bahkan dengan kelicikan Raja Mahamayuri, wajahnya tidak bisa tidak tenggelam ketika mendengarnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya dari celah di Chaos Heavens. Saat tatapannya bertemu dengan Zhang Fan, percikan api tampak berterbangan. Setelah beberapa lama, Raja Mahamayuri menghela nafas lega dan berkata, Dong Huang, kita kekuatan Dewa Kuno terpecah menjadi dua faksi. Satu faksi adalah formasi jiwa dari alam manusia. Mereka menjaga sembilan provinsi alam manusia, berharap untuk menyatukan tiga alam dan kembali ke alam liar purba, tempat Kaisar Peri belum muncul. Kami, para Raja Peri, dan juga kekuatan suci umat manusia seperti angin abadi, mengambil jalan yang berbeda. Setelah mengatakan itu, Raja Mahamayuri berhenti sejenak dan ekspresinya sedikit berubah. Dia berkata kepada Zhang Fan, Dong Huang, tahukah kamu bagaimana Dewa Angin Abadi yang sempurna membujuk kita saat itu? Saya ingin mendengar detailnya. Ekspresi Zhang Fan tampak acu-ta'acu, tetapi dia agak khawatir dan penasaran. Ia menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya Raja Mahamayuri menggunakan gelar kehormatan, penguasa sempurna, setelah Angin Abadi. Ada tatanan di dunia, dan ada hirarki. Ada manusia dan makhluk abadi, dan makhluk abadi berdiri di atas manusia. Kami, kekuatan ilahi yang perkasa, akan membangun dunia abadi sekali lagi, menetapkan aturan bagi dunia dan menegakkan ketertiban bagi alam manusia. Kami akan memiliki tujuan bagi para pembudidaya dan harapan bagi semua kehidupan. Penguasa Angin Abadi yang sempurna adalah pahlawan pada masanya. Setiap kata yang diucapkannya terukir dalam di hati kami. Tidak diragukan lagi, meskipun kami, para Raja Peri, meremehkan penguasa Angin Abadi yang sempurna pada masa itu, kami sebenarnya terkesan. Ekspresi Raja Mahamayuri menunjukkan sedikit kesedihan, seolah-olah dia mengenang masa-masa gemilang itu. Semua orang telah bekerja keras bersama untuk meraih mimpi dan dao agung, melupakan permusuhan masa lalu dan bekerja sama. Bagaimanapun juga, dia adalah bagian dari para Raja Perikuno. Raja Mahamayuri segera menenangkan diri dan melanjutkan, ini adalah jalan yang kami, para penyintas, pilih setelah bencana besar. Pada titik ini, Raja Mahamayuri terdiam sejenak seolah tenggelam dalam ingatannya. Zhang Fan juga terdiam, Meskipun Raja Mahamayuri tidak menyebutkan kata-kata Zhang Fan, lebih baik turun ke dunia fana, tetapi setiap kata dan kalimat mengungkapkan niatnya yang sebenarnya, disinilah dao besar berada, ia dicuci oleh darah, bagaimana mungkin ada alasan untuk menyerah. Setelah beberapa lama, Zhang Fan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Kong, maafkan saya karena tidak setuju dengan tren umum dan dao surgawi yang Anda bicarakan. Bolehkah saya bertanya, apakah ada pengadilan surgawi di alam liar purba sebelum kaisar iblis pertama? Bagaimana bisa ada dunia abadi? Itu hanya aturan para pendahulu kita, belum tentu kebenaran dari jalan surgawi. Kita, para kultifator, menentang surga dan mengubah takdir kita, menggunakan rentang hidup kita yang seratus tahun untuk memperjuangkan kesempatan umur panjang. Bagaimana kita bisa menjebak diri kita dalam pagar dan membatasi tangan dan kaki kita? Daoku bukanlah daomu. Mendengar ini, ekspresi Raja Mahamayuri tidak berubah. Dia hanya menggelengkan kepalanya perlahan, kaisar iblis pertama adalah panutan kita. Dia membangun kembali dunia surgawi, menetapkan aturan, dan memimpin masa untuk melarikan diri dari lautan kepahitan. Inilah Dao Agung kita. Zhang Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Sama seperti apa yang dia katakan ketika bertarung dengan Tuan Chang Feng, Dao Agung tidak pernah ada di mulut, tetapi di bawah pedang, di dalam kekuatan supernatural. Seseorang hanya dapat mengingatnya di dalam hati dan melangkah dengan mantap, tetapi tidak berpikir untuk meyakinkan orang lain. Daoku bukanlah daomu. Akhirnya, Zhang Fan membalas perkataan Raja Mahamayuri dan berkata, lupakan saja, Saudara Kong, tidak ada gunanya bicara lagi. Biarkan aku melihat pemandangan ini, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Bagus, Dong Huang adalah orang yang lugas. Raja Mahamayuri awalnya tertawa, lalu terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, Dong Huang, tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kuil dewa terus runtuh? Tidak diketahui apakah itu hanya hayalannya, tetapi ketika dia mengatakan itu, Zhang Fan sepertinya melihat ekspresi ngeri di mata Raja Mahamayuri. Sebelum dia bisa memastikannya, ekspresi itu telah menghilang. Kuil para dewa akan runtuh, surga kekacauan akan retak, dunia abadi suci akan tenggelam, dan dunia manusia akan hancur. Raja Mahamayuri berkata dengan nada yang dalam. Ketika Zhang Fan mendengarnya, dia seperti melihat kuil dewa membelah langit kekacauan, menghantam dunia abadi suci dengan kekuatan tak terbatas, menghancurkan sembilan prefektur dunia manusia, dan akhirnya mengembalikan dunia besar itu ke dalam kekacauan. Jika itu terjadi, bahkan kekuatan dewa yang hebat seperti kita tidak akan luput, terlepas dari sudut pandang kita atau apa yang dimaksud dao agung, apalagi manusia fana yang tidak mengerti apa-apa itu. Bagaimana mungkin ada telur yang utuh jika sarangnya terbalik? Ekspresi Zhang Fan seserius air dan sedalam laut. Dia berdiri di Chaos Heavens, menatap chaos nger panic fire yang melewati celah-celah di langit dan melolong di seluruh dunia dengan bantuan angin chaos. Kobaran api yang membawa hawa dingin yang merusak pun menyebar. Jika bukan karena Zhang Fan dan Mahamayuri King yang merupakan kekuatan dewa tertinggi di dunia, mereka mungkin tidak akan memiliki keberanian untuk berdiri dalam jangkauan Chaos Nirvanic Fire. Pada saat itu, Raja Mahamayuri melemparkan sebuah alat tawar-menawar lagi. Dong Huang, apakah kamu tahu siapa yang menjadi penyebab jatuhnya kuil dewa? Tanpa menunggu Zhang Fan bertanya, dia menjawab, Keunggulan peri, Terate hitam matahari gelap. Terate hitam melahirkan kekacauan, dan matahari gelap mengaburkan dunia. Saat itulah semuanya kembali menjadi kekacauan. Setelah mengatakan itu, Raja Mahamayuri tetap diam. Yang dilakukannya hanyalah menatap Zhang Fan dengan penuh arti, seolah-olah dia mengetahui sesuatu. Itu dia, Zhang Fan sedikit mengernyit. Dia tidak bertanya bagaimana Raja Mahamayuri mengetahuinya. Dari apa yang terlihat, mustahil bagi Raja Mahamayuri untuk menjelaskannya secara rincin. Bahkan runtuhnya dunia surgawi pasti ada hubungannya dengan orang ini. Nada bicara Raja Mahamayuri mengandung sedikit kekaguman. Matahari hitam terate hitam ini memang Iblis nomor satu setelah Kaisar Iblis pertama. Dia memang memiliki kemampuan untuk menjungkir balikkan dunia. Keunggulan peri, terate hitam matahari gelap. Ekspresi Zhang Fan berangsur-angsur berubah serius. Iblis nomor satu setelah Kaisar Iblis pertama bagaikan bayangan tak terlihat yang menyelimutinya sedikit demi sedikit. Ia punya firasat bahwa hal itu mungkin bermula dari insiden dengan Kutau, atau bahkan lebih awal. Itu karena alasan yang lebih mendasar sehingga ia dan Iblis ini tidak bisa berhubungan baik lagi. Dong Huang, aku hanya ingin memberitahumu satu hal sekarang. Mata Raja Mahamayuri dipenuhi dengan ketulusan. Dia mengucapkan kata demi kata, Kamu, aku, bukanlah, musuh. Kamu dan aku bukan musuh. Zhang Fan bertanya sebagai balasan, Tidak setuju atau tidak setuju? Itu benar. Raja Mahamayuri berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan, Orang-orang seperti Chang Feng ingin mengendalikan segalanya di tangan mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka bermusuhan dengan Dong Huang. Kami para Raja Daemon kuno berbeda. Kemunduran ras Daemon adalah fakta. Kita masih bisa melakukan apa yang kita inginkan di dunia roh karena kita bersatu. Kita menyatukan semua kekuatan yang bisa disatukan, meskipun mereka bukan kita, para Daemon. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke celah di langit yang kacau. Dia berkata, Di bawah malapetaka besar tiga dunia, kita, para Raja Iblis, terperangkap di dalamnya. Paling banter, itu hanya akan berlangsung selama satu abad, atau paling buruk hanya satu dekade. Tidak dapat dihindari bahwa kita semua akan binasa bersama, jadi mengapa kita harus menjadi musuh Dong Huang? Mengapa kita tidak bekerja sama dan mengatasi kesulitan bersama? Mengenai jalan yang berbeda, kita dapat membicarakannya di masa mendatang. Zhang Fan berpikir sejenak dan menganggup pelan. Ia berkata, Paling banter, ini akan memakan waktu satu abad, atau paling buruk satu dekade. Aula Dewa Pantheon akan runtuh, dan dunia akan hancur. Memang bukan saatnya untuk bertarung. Dengan itu, guratan kegembiraan segera muncul di wajah Raja Mahamayuri. Dia bertepuk tangan dan tertawa. Hahaha, baiklah. Dengan kata-kata Dong Huang, aku telah mengambil keputusan. Saat itu, ketika Zhang Fan berada di Pegunungan Lianyun dan memberi ceramah kepada dunia, Dewa Tertinggi Chang Feng menghubungi Raja Mahamayuri dan Raja Daemon kuno lainnya. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan faktor yang tidak stabil, yaitu Zhang Fan. Pada saat yang sama, mereka ingin mengambil kekayaannya yang besar dan memperpanjang garis hidup dunia roh untuk menghentikan jatuhnya Aula Dewa Pantheon. Saat itu, Raja Mahamayuri bersikap acuh-ta'acuh. Meskipun dia tidak menanggapi secara aktif, dia tetap memimpin sekelompok Raja Daemon untuk menantangnya. Dia ingin melihat orang seperti apa kultifator formasi jiwa baru yang dianggap sebagai ancaman besar oleh penguasa tertinggi Chang Feng ini. Dalam pertempuran itu, Zhang Fan mengalahkan semua Raja Daemon dengan kemampuan dan tekniknya yang luar biasa. Raja Mahamayuri segera merasakan ada yang tidak beres dan berubah pikiran di menit-menit terakhir. Akibatnya, keberadaan penguasa tertinggi Chang Feng tidak diketahui, dan dia sampai pada kesimpulan bahwa mereka bukanlah musuh hari ini. Para Daemon menghormati kekuatan, yang merupakan hal yang paling realistis. Di mata mereka, karena Zhang Fan memiliki kekuatan seperti itu dan menghadapi bencana mendasar berupa runtuhnya Pantheon Divine Hall, mereka harus mencoba untuk mengikatnya sebagai teman dan bukan musuh. Bagaimana mereka bisa sekeras kepala Maharaja Chang Feng? Kenyataan membuktikan mereka benar. Kau terlalu baik, Saudara Kong. Aku tidak pantas menerima pujian seperti itu. Zhang Fan tersenyum dan menggenggam tangannya. Entah itu satu dekade atau satu abad, masih terlalu dini sekarang. Aku ingin pergi ke dunia roh. Kita akan membicarakan hal-hal spesifiknya saat waktunya tiba. Selamat tinggal. Dengan itu, Zhang Fan berbalik dengan santai dan melangkah. Kekacauan pun musnah, dan retakan besar menelannya bulat-bulat. Tak lama kemudian, kekuatan tak terbatas dari langit yang kacau menutupnya. Pada saat retakan itu tertutup, Raja Mahamayuri melihat pelangi melintas, menuju langsung ke dunia roh. Dong Huang ini sungguh lugas. Dia tidak bertele-tele. Dia cocok dengan selera raja ini. Raja Mahamayuri berdiri diam dan melihat Zhang Fan pergi. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba tertawa. Tapi Dong Huang, kau terlalu mudah menanggapi hal-hal. Kau ingin pergi ke dunia roh. Jangan khawatir, Anda tidak akan terlalu kesepian selama periode ini. Akan ada banyak orang yang menunggumu di sepanjang jalan. Akan ada kami, para raja daemon, dan juga para dewa roh manusia. Haha, aku ingin melihat seperti apa dunia roh yang stagnan itu dengan orang yang berubah-ubah sepertimu, orang yang ditakdirkan untuk memperbaiki surga. Sungguh menarik. Mungkin Anda masih belum tahu, tapi begitu Anda mengambil langkah ini, Anda akan menempuh jalan kenaikan yang terkenal. Hahaha. Raja Mahamayuri tertawa terbahak-bahak. Roda-roda di belakangnya berputar, menerobos Chaos Heavens dan melarikan diri ke dunia roh. Beberapa saat kemudian, Chaos Heavens kembali ke keadaan semula. Lorong-lorong yang mengarah ke dunia-dunia kecil di luar Spirit's World kembali ditutupi oleh Chaotiki. Api Nirvana Chaotik terbakar, dan retakan di langit berangsur-angsur menghilang. Segalanya kembali damai, bagaikan keheningan sebelum badai. Di tanah dunia roh, Zhang Fan berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba-tiba melintasi langit. Gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya surut di bawah kakinya. Pemandangannya tak terbatas, tetapi itu sama sekali tidak mengganggunya. Raja-raja daemon kuno, para dewa roh manusia, bayangan daemon yang mulia, dan bawahan-bawahanku. Aku ingin tahu pihak mana yang akan datang lebih dulu. Di mana senior sekte karakteristik Dharma saya, Sang Maha Resi Kunpeng. Apakah masih ada makhluk abadi di pecahan misterius dunia abadi? Berbagai pikiran melintas di benak Zhang Fan, senyum perlahan muncul di wajahnya. Perasaan gembira yang sudah lama tidak dirasakannya terpancar dari jiwanya, membuat darahnya mendidih. 1298. Saat matahari pagi terbit, semburat warna jingga kemerahan muncul di ufuk timur. Tidak ada matahari yang bersinar terang di tengah langit, tidak ada penyesalan karena matahari terbenam di barat. Yang ada hanya vitalitas yang tak berujung, seperti rumput yang tumbuh menembus tanah dan cabang-cabang pohon yang menumbuhkan tunas. Saat itu adalah saat yang paling hidup. Bermandikan sinar pertama matahari pagi, Zhang Fan berjalan di tanah selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, ia mendonga dan menatap cakrawala. Selain timur yang berwarna jingga, ada tempat lain di mana awan-awan terbakar seperti api dan asapnya seperti tinta. Bersama terbitnya matahari, mereka mengusir kegelapan yang tersisa dari timur dan barat. Melihat pemandangan ini, Zhang Fan sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya dan melangkah maju. Dengan satu langkah dan satu kilatan, dalam sekejap mata, dia telah kehilangan jejaknya. Ratusan mil jauhnya, sesosok sesekali akan muncul dan melintas dengan cepat. Dalam sekejap, aura yang membara menyelimuti langit dan bumi. Gelombang panas yang cukup untuk membakar rumput dan ranting kering pun bergulir. Ia mengangkat salah satu sudut pakaian Zhang Fan, seperti lidah api yang ingin menjilat dan membakarnya. Dalam gelombang panas yang dahsyat ini, ekspresi Zhang Fan tidak berubah. Dia mengangkat kepalanya dan wajahnya memantulkan cahaya merah. Tidak jauh di depannya, sebuah gunung tinggi mengjulang dari tanah. Pembangunan gunung selama ratusan ribu tahun selesai dalam sekejap. Di puncak gunung yang tinggi ini, asap hitam mengepul. Api membumbung tinggi ke langit dan magma mengalir keluar, mengalir menuruni gunung. Dalam sekejap mata, seluruh gunung menjadi merah tua, seperti baja yang baru saja dikeluarkan dari tungku dan menunggu untuk ditempa. Asap dan debu menutupi langit dan bumi. Asap dan debu itu pekat dan gelap, menyebar kekejauhan bersama angin. Ketika kekuatannya habis, asap dan debu itu akan berhamburan turun seperti hujan. Dalam waktu yang sangat singkat, sebuah kota yang makmur akan terkubur di bawah abu gunung berapi, dan makhluk-makhluk di dalamnya akan disegel dan dikurung di tempatnya. Magma mengalir turun. Kemanapun ia lewat, bebatuan mencair, pohon-pohon terbakar, sungai-sungai menguap. Saat ia bergerak maju, ia hancur. Di arah di mana abu vulkanik melayang, di mana lava mengalir, ada asap yang mengepul dalam bentuk spiral, naik perlahan mengikuti angin. Dibandingkan dengan abu vulkanik yang menutupi langit dan lava yang ganas, itu seperti perbedaan antara wanita yang lemah dan pria yang kuat, tampak berkali-kali lebih kecil dan lebih lemah. Cahaya melintas di mata Zhang Fan. Dengan satu langkah, dia menyeberangi gunung berapi yang meletus dan tiba di desa pegunungan kecil tempat asap itu berasal. Bencana seperti letusan gunung berapi tidak dapat dihindari di manapun itu terjadi. Meskipun tidak umum, itu tidak mengejutkan. Jika bukan karena desa pegunungan kecil itu berada dalam jangkauan letusan gunung berapi, Zhang Fan tidak akan datang ke sini. Jika dia melakukannya sepanjang jalan, dia akan mampu memperpanjang hidup ratusan orang, jadi mengapa tidak? Bagi manusia, letusan gunung berapi adalah bencana alam yang tak terbendung. Namun, bagi Zhang Fan, apakah itu menghancurkan seluruh desa pegunungan, menghentikan letusan gunung berapi, atau bahkan memadamkan magma di bawah tanah, itu bukanlah tugas yang sulit. Namun, ketika dia benar-benar melihat situasi di desa pegunungan, apa yang hendak dilakukan Zhang Fan tiba-tiba terhenti. Dari sudut pandangnya, ia dapat melihat beberapa anak berusia 7 atau 8 tahun bermain di lumpur di pintu masuk desa, bersorak dan bermain. Beberapa wanita setengah bayam memiliki baskong kayu di bawah ketiak mereka dengan pakaian yang ditumpuk di dalamnya. Jelas, mereka baru saja kembali dari mencuci pakaian di tepi sungai. Di bawah pohon besar di desa, beberapa lelaki tua memegang teko dan minum teh, membanggakan nafsu makan dan kekuatan mereka saat masih muda. Segalanya seperti malam biasa, seolah-olah letusan gunung berapi yang sudah dekat, abu vulkanik yang menutupi bagian atas kepala mereka, dan magma panas yang perlahan mendekat, semuanya hanyalah ilusi yang tidak ada. Dari jarak sejauh ini, belum lagi para wanita, anak-anak, dan orang tua, bahkan mereka yang buta pun harus merasakan kepanikan kiamat. Bagaimana bisa begitu alami dan tenang? Tatapan aneh melintas di mata Zhang Fan. Dia memadamkan pikiran untuk membantu dan berdiri diam di pintu masuk desa, menyaksikan magma yang perlahan mendekat. Satu nafas, dua nafas, tiga nafas. Ada pun sepuluh nafas. Setelah sepuluh tarikan nafas, magma itu hanya berjarak kurang dari seribu kaki dari pintu masuk desa. Abu vulkanik di atas kepalanya bahkan lebih tersebar. Tampaknya dalam sepuluh tarikan nafas lagi, desa pegunungan kecil yang ramai ini akan dihancurkan oleh magma atau terkubur oleh abu vulkanik. Pada saat ini, anak-anak yang sedang bermain, para wanita yang baru saja pulang dari mencuci pakaian, dan para lelaki tua yang sombong akhirnya memusatkan perhatian mereka pada bencana yang mendekat. Bahkan di saat kritis ini, tidak ada sedikitpun jejak kepanikan atau teror di mata dan tindakan mereka. Hanya ada sedikit ketertarikan, dan itu datar sampai-sampai mereka tampak terbiasa dengan hal itu. Pada titik ini, Zhang Fan sudah sedikit mengerti. Dia menoleh, menatap asap dan awan, dan menatap magma yang terkondensasi, menunggu perubahan dimulai. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tepat ketika magma berada kurang dari seribu kaki dari pintu masuk desa, tepat ketika asap dan debu hampir mengubur semua makhluk hidup di desa itu hidup-hidup, semuanya membeku. Gemuruh. Guntur bergemuruh di bawah tanah, dan angin kencang bersiul di udara. Magma tersapu kembali, dan asap serta debu membumbung ke atas. Seolah waktu mengalir mundur, semuanya kembali ke mulut gunung berapi. Tak lama kemudian, gunung lengkung itu tenggelam sedikit demi sedikit, seakan rasa sakitnya telah terhapus, seakan rasa sakit itu tidak ada sama sekali. Waktu seakan mengalir mundur pada saat itu, semua perubahan selesai dalam sekejap. Ketika keterkejutan di mata Zhang Fan berubah menjadi pencerahan, semuanya telah berakhir. Sebenarnya, seperti ini. Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasakan ki-spiritual yang tiba-tiba menjadi melimpah di sekitarnya, dan dia benar-benar mengerti. Jadi ini adalah pemurnian rejeki yang disebutkan oleh Raja Mahamayuri. Infus ki-spiritual mencegah bencana alam, sehingga dunia roh dapat terus berjuang di ambang kematian. Sambil berpikir sampai di sana, Zhang Fan berbalik dan memandang desa kecil itu. Di desa, anak-anak yang bermain-main sudah dipanggil pulang oleh ibu mereka, para wanita yang sedang mencuci pakaian sudah pulang untuk bekerja, dan para lelaki tua yang sombong sudah bubar. Musik sudah berakhir, dan hari sudah berakhir. Di mata mereka, mungkin bencana alam akan surut setelah letusan gunung berapi. Itu seperti terbit dan tenggelamnya matahari dan pasang surutnya air laut. Itu kejadian biasa, sesuatu yang terjadi setiap hari. Tidak ada yang aneh. Dengan kegembiraan alami dan ketakutan akan kematian yang dibawa manusia sejak lahir, mustahil bagi mereka untuk tetap tenang menghadapi bencana alam. Bencana alam bukanlah sesuatu yang dapat dilihat sepanjang tahun dan terulang terus-menerus. Setelah merasakan kekuatan misterius yang dapat meratakan segalanya dan memperbaiki dunia untuk terakhir kalinya, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Mungkin sesuatu seperti ini terus terjadi di berbagai tempat di dunia roh, berlanjut selama ribuan tahun. Mungkin saja akan terus seperti ini, tetapi mungkin juga suatu hari, kekuatan yang dapat meratakan segalanya dan memperbaiki dunia akan tiba-tiba menghilang, dan semuanya akan mati dengan tenang. Desahannya pun hilang bersama angin. Ketika dia melihat lagi, sosok Zhang Fan telah menghilang dari sekitarnya. Dalam sekejap mata, seratus hari telah berlalu. Sepanjang perjalanan, pemandangan yang mirip dengan apa yang ia lihat di desa pegunungan kecil itu muncul berulang kali. Banjir bandang meletus, laut bergelora, badai mengamuk, bumi berguncang. Segala sesuatu terjadi setiap saat, dan semuanya menjadi datar setiap saat. Dunia roh memang dalam keadaan yang agak aneh. Tentu saja ini tidak mudah bagi para roh abadi kuno ini. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dia melangkah maju, dan jalannya sudah jelas. Yang dapat dia lakukan hanyalah bertahan. Dia tidak dapat berubah lagi. Dia berjalan melalui tanah dunia roh selangkah demi selangkah, seperti selama seratus hari terakhir. Tepat saat dia mendesah dalam hati, sebuah kehadiran istimewa tiba-tiba menarik perhatiannya. Kehadiran itu tampak seperti semacam harta karun, tetapi juga memancarkan rasa keakraban yang tak terlukiskan. Zhang Fan berhenti dan mengamatinya dengan indera jiwanya. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Akhirnya tiba. Zhang Fan tersenyum tipis dan menuju ke arah aura tersebut. Setelah menempuh perjalanan beberapa kilometer, aroma bunga persik tercium ke hidungnya lewat angin. Mengikuti aromanya, ia melihat kabut indah menyelimuti hutan. Bunga persik bermekaran dengan indah. Hutan bunga persik yang luar biasa. Zhang Fan memuji dengan santai dan melangkah masuk. Memasuki hutan, aroma bunga persik perlahan tergantikan oleh aroma manis buah-buahan. Kabut yang indah perlahan menghilang seolah-olah bunga-bunga telah layu dan buah-buahan telah matang dalam sekejap. Saat bergerak, Zhang Fan bergerak melalui hutan bunga persik dan perlahan-lahan tiba di ruang kosong. Serangkaian suara berisik dan ceria terdengar. Menatap ke arah sumber suara, yang terbayang di matanya adalah hutan persik yang dipenuhi buah-buahan. Persik abadi yang sangat besar sehingga orang harus memegangnya dengan kedua tangan untuk memegangnya. Buah-buahnya yang berat bahkan menyebabkan pohon persik merunduk karena berat buah-buahnya. Buah persik keabadian ini diwarnai merah seperti buah yang malu-malu, mengeluarkan aroma yang manis. Hanya dengan melihat dan menciumnya saja sudah cukup membuat orang meneteskan air liur. Mereka tergoda untuk memetik satu dan langsung memakannya. Di hutan persik ini, ada monyet-monyet yang berkeliaran di antara pepohonan, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Mereka bermain dan bermain dengan suara, zizi, tidak ada sedikitpun kedamaian. Mereka menggendong monyet kecil di lengan mereka dan melompat dari satu pohon ke pohon lain, atau melilitkan ekor mereka di dahan pohon dan mengayunkannya terbalik. Ketika ia lelah, ia dengan santai memetik buah persik dan memunyahnya dengan nikmat. Matanya penuh dengan suara berisik dan telinganya dipenuhi dengan suara mencicit monyet. Namun, entah mengapa, ketika melihat pemandangan ini, Zhang Fan hanya merasa bahwa sesuatu yang disebut kebahagiaan sedang menyebar. Setelah berhenti sejenak, senyum tiba-tiba muncul di wajah Zhang Fan. Dia dengan santai memetik buah persik besar dari pohon dan mengusapnya di wajahnya. Kemudian, sambil makan, dia berjalan ke arah tertentu di hutan bunga persik. Sepanjang jalan, monyet-monyet itu bermain satu sama lain seolah-olah mereka tidak melihat Zhang Fan. Seolah-olah mereka sengaja atau tidak sengaja menuntunnya. Semakin jauh ia berjalan, semakin banyak monyet yang ada. Ketika Zhang Fan berhenti berjalan, semakin banyak monyet yang bermain di setiap pohon persik sejauh matanya memandang, dan mereka sedang makan buah persik dengan santai. Di antara semua monyet, Zhang Fan dapat melihat sekilas bahwa salah satu di antaranya berbeda. Bukan hanya dia, tetapi siapapun akan dapat dengan mudah mengenali monyet ini dari jenisnya. Ia melihat monyet yang berbaring di dahan pohon yang tebal itu, wajahnya ditutupi daun, dan ia sedang tidur nyenyak. Sesekali, hembusan angin bertiup, menyebabkan dahan pohon bergoyang, dan terdengar suara logam. Itu adalah suara baju besi monyet itu. Coba bayangkan, seekor monyet yang memakai baju besi emas, memegang selembar daun untuk menutupi wajahnya, dan memegang separuh buah persik di tangannya yang lain. Dari sudut pandang manapun, itu bukanlah monyet biasa. Raja Krabesar, kamu sangat santai. Orang lain iri padamu. Zhang Fan berkata perlahan sambil tersenyum. 1299 Raja Krabesar, kamu benar-benar menikmatinya. Aku sangat iri padamu. Zhang Fan tidak dapat menahan senyum ketika melihat Raja Krabesar berbaur dengan monyet-monyet lainnya dan melakukan hal yang sama seperti monyet-monyet lainnya. Namun, ia mengenakan baju besi emas, dan pakaiannya sangat indah. Dong Huang, jangan mengolok olokku, jangan mengolok olokku. Brak. Raja Krabesar meregangkan tubuhnya di depan Zhang Fan, dan bergumam, tidurku nyenyak sekali. Tempat ini sangat nyaman. Ia kemudian berkata dengan bangga, Dong Huang, apa pendapatmu tentang tempat ini? Dia melambaikan tongkat logamnya dan memberi isyarat untuk meliputi seluruh hutan persik. Kemudian, dia menatap Zhang Fan dengan penuh semangat, seolah-olah dia ingin mendengar kata, baik darinya. Harta karun yang luar biasa, ide yang luar biasa. Raja Krabesar, apa nama tempat ini? Tanya Zhang Fan sambil tersenyum. Ha, Dong Huang, penglihatanmu tajam sekali. Aku terkesan. Raja Krabesar tertawa gembira dan berkata, Aku, matahari tua, menyebut harta karun ini sebagai kebun persik tak berujung. Di dalamnya terdapat buah persik yang tak terbatas dan pohon-pohon yang baik yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak akan menukarnya dengan surga. Melihat ekspresi bangga Raja Krabesar, Zhang Fan tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia bertanya dengan hati-hati, Raja Krabesar, apa sebenarnya hutan persik tak berujung ini? Saya mengambilnya. Raja Krabesar masih tenggelam dalam kegembiraannya, dan dia berkata dengan santai. Penampilannya yang angkubagaikan seorang anak yang baru saja mendapatkan mainan bagus, dan saat memamerkannya, ia dipuji oleh pasangannya. Perasaan itu tak terlukiskan. Mengambilnya. Zhang Fan tidak mempercayainya, tetapi dia teringat pada tiga rambut emas artefak surgawi milik monyet itu. Dia ingin mempercayainya, tetapi itu tidak mungkin. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Untungnya, Raja Krabesar tidak dapat menahan rasa puas diri di dalam hatinya, dan dia berbicara tanpa henti, hutan persik tak berujung ini terbentuk dari biji persik yang aku, Sun Tua, temukan di dunia surgawi pusat. Saat itu, tidak ada yang menginginkan biji persik ini. Aku, Sun Tua, telah hidup selama puluhan ribu tahun, namun aku bahkan belum pernah mencicipi persik surgawi. Jadi, saya mengambilnya dan membawanya kembali. Saya pikir jika saya menanamnya, saya akan bisa mendapatkan buah persik yang enak untuk dimakan setiap tahun. Saya tidak menyangka akan tumbuh seperti ini. Persediaan buah persik yang tidak ada habisnya, hahaha. Raja Krabesar tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik kegirangan, dan dia berkata kepada Zhang Fan, Dong Huang, hutan persik tanpa batas baru saja matang dalam dua hari terakhir, dan aku belum sempat menunjukkannya kepada saudara-saudaraku sebelum aku datang menemuimu. Makna dibalik perkataannya adalah bahwa dia, Sang Raja Krabesar, sangatlah murah hati. Oh, apakah Raja Krabesar datang ke sini untuk menungguku di hutan persik tak berujung ini? Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Ia sedikit iri dengan keberuntungan monyet itu. Pada saat yang sama, ia memperhatikan, alam surgawi pusat, yang disebutkan oleh Raja Krabesar. Bukan itu. Raja Krabesar berkata dengan kecewa. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan sebuah buah persik terbang turun dari dahan dan mendarat di tangannya. Dia lalu menggigitnya. Tindakannya tidak berbeda dengan seekor monyet biasa yang memakan buah persik. Saya, Sun Tua, ada di sini untuk melakukan beberapa urusan resmi. Bisnis resmi. Saya ingin mendengar rinciannya. Sangat mudah. Saudaraku, Merak, telah menyebarkan berita bahwa kamu, Dong Huang, berada di jalan menuju surga. Kami semua di jalan menuju surga ingin bertemu denganmu, Dong Huang, untuk melihat apakah kamu memenuhi syarat. Raja Krabesar bergumam tidak jelas, dan sebelum dia selesai berbicara, persik keabadian di tangannya hanya tersisa dengan biji persik kosong. Dia dengan santai membuangnya, dan biji persik itu jatuh ke tanah. Seketika itu juga berakar, dan dalam sekejap mata, pohon persik lainnya dipenuhi dengan persik keabadian. Hutan persik tak berujung yang luar biasa. Sungguh luar biasa. Zhang Fan memuji dalam hatinya. Kemudian, dia bertanya, Raja Krabesar, apa itu jalan menuju surga? Baiklah, Raja Krabesar menyekat lapak tangannya yang berlumuran sari buah persik di tubuhnya. Kemudian, dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedih, Aku, Sun Tua, tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Secara umum, jika kamu berhasil melewati jalan menuju surga, kamu adalah orang yang telah mencapai jalan menuju surga dan memenuhi syarat untuk memasuki pecahan alam surgawi. Pecahan alam surgawi. Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia akhirnya mengerti arti kata-kata, jalan menuju surga. Itu adalah pecahan alam surgawi, kata Raja Krabesar dengan acuh-ta'acuh. Alam roh kita dapat mengarah kedua pecahan alam surgawi. Jangan bicarakan salah satunya. Yang satunya adalah alam surgawi pusat, yang merupakan fondasi alam roh. Alam surgawi pusat sangatlah misterius. Kami telah menjelajahinya selama puluhan ribu tahun, tetapi kami baru menyentuh permukaannya saja. Itulah sebabnya kami memiliki aturan di alam roh. Jika ada pahlawan baru, dia harus mendapatkan rekomendasi dari salah satu dari kami yang telah mencapai jalan menuju surga. Dengan begitu, kultivasinya dapat memperoleh persetujuan bulat dari semua keajaiban besar di alam roh. Tidak seorang pun dapat melakukan apapun padanya. Dengan begitu, dia berhak memasuki alam surgawi pusat dan memiliki kesempatan untuk memasuki pecahan alam surgawi lainnya. Raja Kera Besar mengucapkan berbagai hal. Banyak di antaranya yang sama sekali tidak terdengar seperti monyet ini. Sebagian besar mengulang beberapa kata dari Raja Serigala Bijaksana atau Raja Roda Merak. Zhang Fan tidak berminat untuk mempedulikan hal-hal ini saat ini. Sebaliknya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Begitu ya, tidak heran Raja Serigala Bijaksana bisa menggunakan kisurgawi untuk menggerakkan kesadarannya dan mengubahnya menjadi kemampuan ilahi. Tindakan yang luar biasa seperti itu sebenarnya karena dia bisa memasuki pecahan alam surgawi. Zhang Fan merenung. Dia juga sedikit memahami pikiran Raja Roda Merak. Dia berpikir dalam hati, Merak tua itu tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa kau dan aku bukanlah musuh. Dia benar-benar berhutang budi padaku. Pada saat yang sama, dia benar-benar memahami arti dari jalan menuju surga yang disebutkan oleh Raja Kera Besar. Fragmen alam surgawi, baik yang sangat dihindari oleh Raja Kera Besar maupun yang disebut alam surgawi pusat, pasti terbentuk dari penjelajahan alam roh selama bertahun-tahun oleh para senior alam roh. Jika para penggarap abadi generasi selanjutnya ingin menikmati hasil kerja keras mereka, bagaimana mungkin itu bisa terjadi tanpa kultivasi yang dapat menekan dunia. Untuk dapat berjalan melalui jalan menuju surga berarti mereka dapat melewati ujian orang-orang yang telah mencapai jalan menuju surga. Mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap orang-orang itu dan hanya dapat membiarkan orang-orang itu masuk. Itu tidak lebih dari itu. Lalu, Raja Kera Besar, apa maksudmu? Setelah memahami sebab dan akibat, Zhang Fan benar-benar merasa sedikit penasaran. Apa yang akan terjadi di jalan menuju surga? Aku, Sun Tua, tidak bermaksud apa-apa. Raja Kera Besar menggelengkan kepalanya dan menghentakkan kakinya ke tanah sebelum terbang ke pohon persik. Ia memetik buah persik besar dan mulai memakannya. Ia berkata samar-samar, Aku, Sun Tua, bukan tandinganmu, Dong Huang. Kalau tidak, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama di Pegunungan Lianyun. Aku sudah tidak bisa mengalahkanmu. Apa gunanya memujiku? Aku, Sun Tua, hanya ingin membawa kebun persik tak berujung ini kepada saudara-saudaraku untuk memperluas wawasan mereka. Pada saat yang sama, aku juga akan bertemu denganmu. Itulah akhir dari kesepakatan. Monyet ini berbicara dengan jujur dan apa adanya. Dia tidak tahu bagaimana menyembunyikan ketidakbersalahannya. Zhang Fan menganggupkan kepalanya sambil bergerak dan duduk di dahan pohon persik seperti Raja Kera Besar. Dia memetik buah persik dari pohon dan mulai mengunyahnya. Seorang manusia dan seorang iblis. Yang satu adalah pahlawan dan yang lainnya adalah Raja Iblis Kuno. Mereka duduk di pohon persik dan memakan buah persik satu demi satu. Setelah beberapa waktu, Raja Kera Besar tiba-tiba mendesah. Rasanya seperti buah persik di tangannya telah kehilangan rasanya. Raja Kera, apakah kamu bosan memakan buah persik ini? Ini adalah pertama kalinya Zhang Fan melihat monyet itu mendesah. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin aku bosan memakannya? Bahkan jika aku memakannya selama puluhan ribu tahun, aku tidak akan bosan. Raja Kera Besar menggelengkan kepalanya dan membantah dugaan Zhang Fan. Setelah hening sejenak, monyet itu memeluk lututnya dan meringkuk di dahan pohon. Ia menyipitkan matanya dan tampak seperti sedang kesurupan saat bergumam. Ketika aku masih muda, aku juga seekor monyet telanjang. Tidak ada monyet jantan yang membantuku bertarung dan tidak ada monyet betina yang merawatku. Aku memakan angin dan meminum embun, tetapi aku tidak pernah mati kelaparan. Hah! Saat Raja Kera Besar berbicara, Zhang Fan tanpa sadar menjadi tenang. Monyet yang memeluk lututnya dan bergumam sendiri itu tampaknya bukan Raja Kera Besar, salah satu Raja Iblis Kuno. Sebaliknya, tampaknya itu adalah monyet liar yatim piatu. Saat itu, monyet besar itu selalu menggangguku dan merampas makananku. Setiap tahun, saat yang paling aku nantinantikan adalah saat hutan persik busuk di belakang gunung itu berbuah. Setelah berbicara sampai di sini, monyet itu tampak mengeluarkan air liur. Ia menelan ludahnya dan melanjutkan, buah persik itu sebenarnya tidak enak. Warnanya hijau dan sepat. Namun, tidak ada yang akan merebutnya. Jadi, saya bisa memakannya selama beberapa hari. Saat itu, saya selalu menantikannya setiap hari. Saya berharap buah persik yang busuk itu akan segera matang. Setelah memakan satu, saya akan memikirkan buah persik berikutnya. Saya berpikir betapa nikmatnya jika saya bisa memakan buah persik hijau yang tidak akan direbut siapapun selamanya. Raja Kera Besar memeluk lututnya rat-rat dan berkata dengan sedih, Saat itu, aku jatuh cinta pada seekor monyet betina. Bulu kemasan itu sangat nyaman untuk disentuh. Suatu tahun, hutan persik yang busuk itu menghasilkan buah. Aku tidak sempat memakannya, jadi aku memilih buah yang paling besar untuk mencarinya. Akhirnya, krak, cabang pohon persik itu mengerang, dan tampaknya akan patah. Raja Kera Besar itu tampaknya tidak merasakan apapun, dan ia hanya menggeser pantatnya ke tempat yang kokoh. Ia kemudian melanjutkan, ia bersama seekor monyet besar, dan aku tidak dapat mengalahkannya, jadi aku dipukuli hingga setengah mati dan merangkak kembali. Saya tidak tahan, jadi saya pergi keluar untuk mempelajari beberapa keterampilan. Saya bertemu dengan guru saya. Orang tua itu berkata bahwa saya adalah embryo rohbawaan. Saya memiliki sembilan lubang yang terbuka dan bahwa saya dilahirkan dengan dasar dari seorang Raja Iblis. Aku tidak mengerti, jadi aku bertanya apa itu Raja Iblis. Orang tua itu berkata bahwa akulah yang tertua di antara para monyet. Jadi, saya belajar dari orang tua itu. Saya tidak tahu berapa tahun saya belajar. Yang saya tahu, saya memakan buah persik yang ditanam selama tahun ketika saya mempelajari keterampilan itu hampir seratus kali. Ada sedikit kelembutan di mata Raja Kera Besar. Seolah-olah ada banyak kenangan indah di hari-hari ketika dia mempelajari keterampilan itu. Setelah itu, lelaki tua itu berkata bahwa aku sudah menjadi Raja Iblis. Dia tidak punya apapun untuk diajarkan kepadaku, jadi dia menyuruhku pergi. Saya sangat senang. Saya baru saja kembali ke rumah, dan saat itu buah persik yang busuk sudah matang. Saya memakannya dengan lahap, tetapi saya tidak merasakan rasanya sama lagi. Saya pergi mencari monyet betina kecil itu, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Krak, terdengar suara aneh lagi, dan dahan pohon persik yang koko itu patah lagi. Raja Kera Besar berdiri tak berdaya dan turun dari pohon persik itu. Ia melihat ke hutan persik yang padat dan berkata dengan kecewa, monyet-monyet tua itu memanggilku raja, jadi mereka tidak berani merampas makananku. Monyet-monyet betina itu berbaris agar aku dapat memilih, tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Mereka seperti buah persik hijau itu, dan rasanya tidak sama lagi. Ia berjalan di bawah hutan persik, seolah-olah ia bisa menggunakan kakinya untuk berjalan kembali ke masa lalu. Setelah sekian lama, aku baru mengerti bahwa aku sudah menjadi Raja Iblis. Aku bukan monyet telanjang yang makanannya direbut. Namun, aku masih ingin makan buah persik dengan pantat telanjang seperti sebelumnya. Dong Huang, bagaimana menurutmu? Raja Kera Besar tiba-tiba berbalik dan bertanya dengan serius. Sangat bagus. Zhang Fan menganggupkan kepalanya dan berkata dengan serius, kamu bisa melakukannya sekarang. Sekarang, hahaha, Raja Kera Besar tertawa terbahak-bahak, dan air mata mengalir dari matanya. Aku tidak bisa. Aku sekarang adalah Raja Iblis. Puluhan ribu tahun yang lalu, tidak ada monyet yang berani makan buah persik bersamaku. Puluhan ribu tahun yang lalu, aku tidak pernah telanjang. Saya sangat ingin. Raja Kera Besar menggelengkan kepalanya, seolah ingin menyingkirkan sesuatu dari kepalanya. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kerinduan dan kerinduan di wajahnya. Segera setelah itu, dia menunjuk ke arah monyet-monyet yang sedang bermain di seluruh kegunungan dan berkata, Dong Huang, lihat. Apa itu? Zhang Fan tidak melihat ke arah yang ditunjuk Raja Kera Besar, namun dia dengan hati-hati menyembunyikan rasa kasihan di matanya. Ya, ya, Dong Huang, siapa kamu? Bagaimana mungkin kamu tidak melihatnya? Raja Kera Besar tertawa. Dengan suara keras, dia membanting tongkat logamnya ke tanah dan berteriak, kalian semua, kembalilah, ke sini. Kemana pun suaranya lewat, monyet-monyet yang tak terhitung jumlahnya di taman persik abadi yang tak terbatas itu menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Baik mereka sedang bermain dengan monyet-monyet kecil Tidak peduli apa yang sedang mereka lakukan, mereka semua membeku saat mendengar suaranya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat Raja Kera Besar meraung, monyet-monyet yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bintik-bintik cahaya kemasan. Mereka seperti burung layang-layang muda yang terbang ke hutan, menutupi langit dan menutupi bumi. Ketika cahaya kemasan yang terbang mendekati Raja Kera Besar, semuanya memperlihatkan wujud asli mereka. Itu adalah rambut-rambut halus yang berkumpul menjadi satu, dan ukurannya hanya sejumput. Rambut-rambut ini menerkam tubuh Raja Kera Besar dan menembusnya. Kemudian, rambut-rambut itu segera berakar dan berubah menjadi rambut monyet biasa. Dari awal hingga akhir, Raja Kera Besar adalah satu-satunya monyet di Taman Persik yang tak berujung. Monyet-monyet lainnya hanyalah rambut yang telah diubahnya untuk mengenang masa lalu dan menciptakan pemandangan dalam mimpinya. Ini adalah kekuatan luar biasa yang baru saja aku, Sun Tua, kuasai. Lumayan, kan? Apakah monyet yang aku ubah itu realistis? Raja Kera Besar tersenyum puas, tetapi Zhang Fan jelas bisa merasakan semacam kesepian dan kesedihan dalam senyumannya, dan itu tak terlukiskan. Itu memang kekuatan yang luar biasa. Zhang Fan menganggup dan memuji dengan tulus. Monyet ini memang diberkati oleh surga. Kemampuan ilahi ini jelas terkandung dalam tiga helai bulu emas, yang memungkinkannya untuk melakukannya tanpa jejak. Dalam pertempuran kelompok, kemampuan ilahi ini mungkin tidak kalah dengan tiga helai bulu emas sama sekali. Namun, saat ini, Zhang Fan sedang tidak ingin menghargai kekuatan luar biasa ini. Dia menghela nafas dalam hatinya dan merasa sedikit emosional. Jalan kultivasi abadi adalah jalan pengorbanan. Hanya ketika ada pengorbanan, barulah ada keuntungan. Setiap kekuatan dan setiap kekuatan ditempa dengan susah payah dalam kesendirian dan dalam situasi hidup dan mati. Namun, kekuasaan tidak selalu berarti kebahagiaan. Bagaimanapun, beberapa hal tidak akan kembali setelah hilang. Raja Kera Besar adalah Raja Iblis Kuno, bisa seperti monyet liar yang tidak berdaya saat dia masih muda. Dia tidak bisa memakan buah persik hijau dengan pantatnya yang telanjang. Ini karena dia adalah Raja Kera Besar, dan dia bukan lagi seekor monyet liar yang telanjang. Meskipun dia adalah satu-satunya monyet di taman persik yang tak berujung, dia masih mengenakan baju besinya dan menyimpan tongkat besinya dekat dengan tubuhnya. Beberapa hal tidak dapat ditinggalkan setelah diperoleh, dan tidak dapat ditemukan setelah hilang. Hal ini berlaku bagi Iblis dan manusia. Hahaha. Di bawah tatapan Zhang Fan, Raja Kera Besar tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dong Huang, kau pasti sangat bosan mendengarkan omong kosong Sun Tua ini. Jangan salahkan aku, jangan salahkan aku. Sun Tua ini masih harus pergi ke tempat saudara-saudaraku untuk mengobrol, dan aku tidak dapat menemukan seseorang untuk melatih otot-ototku. Saat ia berbicara, kebun persik yang tak berujung berubah menjadi pohon persik seukuran saku yang dihisap ke telinga Raja Kera Besar. Segera setelah itu, Raja Kera Besar berbalik dan melambaikan tangannya ke arah Zhang Fan. Kemudian, dia meletakkan tongkat besinya di bahunya dan berjalan pergi. Setiap kali dia melangkah, punggungnya perlahan membentuk bayangan panjang di tanah di bawah matahari terbenam. Akhirnya, dia tidak terlihat lagi. Sungguh monyet yang menarik. Zhang Fan tersenyum dan berjalan ke arah yang berlawanan. Seribu tiga ratus. Zhang Fan terus maju, melintasi jalan menuju surga. Sejak dia meninggalkan Kraganas yang tiba-tiba menunjukkan sisi melankolisnya, perjalanannya berjalan sangat lancar. Suasana dunia roh memang memabukkan. Suatu hari, ia tiba di tepi sungai yang deras dan berhenti untuk menyaksikan aliran air yang deras itu menuju ke laut. Bahkan di sembilan provinsi di dunia manusia, Zhang Fan belum pernah melihat sungai seperti ini sebelumnya. Sungai itu lebarnya lebih dari 30 ribu meter dan panjangnya tak terkira. Dengan sedikit goyangan, tidak ada bedanya dengan gelombang yang bergulung-gulung. Perahu-perahu itu berlayar di sungai, tiba-tiba naik dan turun beberapa ratus meter. Hal itu cukup membuat orang khawatir apakah perahu-perahu itu akan terbalik dalam sekejap mata. Meski begitu, masih banyak perahu nelayan yang mencari ikan di dekat pantai dari tepi sungai. Teriakan mereka bergema di kejauhan. Suasananya sangat meriah. Dekat sungai ada kota yang makmur. Kota itu berlatar belakang gunung dengan berbagai macam makanan lezat dan menghadap sungai dengan air tawar yang tak terbatas. Sejak zaman dahulu, kota itu selalu menjadi tempat yang baik untuk ditinggali dan berkembang biak. Kota itu memiliki populasi beberapa ratus ribu, cukup untuk menyaingi beberapa kota besar. Sungainya sangat indah dan kotanya makmur, tetapi itu tidak cukup untuk membuat Zhang Fan berhenti. Namun, entah mengapa, ketika dia tiba di sana, Zhang Fan merasakan sesuatu, seolah-olah ada sesuatu yang menunggunya di depan. Dengan pemikiran ini, Zhang Fan jelas tidak akan melewatkannya. Dengan lompatan, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyeberangi sungai. Melakukan sesuatu seperti ini adalah hal yang mudah baginya, tetapi mustahil bagi orang-orang yang tinggal di kota di seberang sungai. Bahkan perahu terbaik pun tidak dapat menyeberangi sungai, jadi seberang sungai sudah menjadi dunia yang berbeda bagi mereka. Begitu tiba di luar kota, Zhang Fan merasakan atmosfer hirup pikup dunia sekuler menyelimuti dirinya. Orang-orang berlalu lalang sejauh mata memandang. Kemakmuran kota itu melampaui imajinasi Zhang Fan. Ketika ia melangkah masuk, ia melihat kerumunan orang saling bergesekan. Di kedua sisi jalan, ada kios-kios yang menjajakan barang dagangan mereka. Barang-barang yang mereka jual adalah makanan lezat dari pegunungan musim perahu nelayan datang dan pergi di sungai. Kalau tidak, suasana akan lebih ramai lagi. Saat berjalan, Zhang Fan membenamkan dirinya dalam dunia manusia. Hatinya yang dingin sedikit menghangat. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Kerumunan di sekitarnya berisik. Setelah beberapa lama, dia berhenti di depan kuil dewa gunung. Jika seseorang dekat dengan gunung, ia akan menyembah dewa gunung. Jika seseorang dekat dengan laut, ia akan menyembah raja naga. Ini adalah prinsip umum. Namun, di kuil dewa gunung ini, tampaknya sedikit berbeda. Arsitektur kuil dewa gunung bisa dikatakan sangat megah. Pilar-pilarnya sangat tebal sehingga butuh beberapa orang untuk memeluknya. Kuil ini tidak dibangun dengan kayu, tetapi dengan batu biru yang kokoh. Jika kuil dewa gunung ini dibangun oleh manusia biasa, itu tidak akan berbeda dengan sebuah keajaiban. Mungkin butuh ratusan tahun dan jutaan mayat untuk membangunnya. Di kuil dewa gunung yang begitu megah, dekorasinya sangat sederhana. Tidak ada dewa gunung, juga tidak ada raja naga. Yang ada hanya kura-kura batu besar yang berbaring di tengah kuil yang megah, menikmati kemenyan dari puluhan ribu orang. Selama ada kuil dengan banyak dupa yang dibakar, pasti ada pasar di luarnya. Tempat ini tidak terkecuali, itu adalah pasar, yang sebagian besar menjual barang-barang seperti minyak dupa yang dibutuhkan untuk berdoa memohon berkah dari dewa gunung atau raja laut. Tentu saja, ada banyak peramal. Aneh sekali, ini adalah tempat yang bagus untuk mendirikan kiosk peramal. Seharusnya ada banyak penipu yang mencari nafkah di sini. Namun, ketika Zhang Fan melihat sekeliling, dia hanya melihat kiosk yang sepi. Tempat peramalan ini tidak tampak istimewa. Peramal yang duduk di sana tampak tua. Matanya sesekali bersinar terang, dan penampilannya agak seperti orang bijak. Orang ini sudah dikelilingi oleh sekelompok orang yang beribadah. Jelas bahwa usahanya berjalan baik, dan dia sedikit sibuk. Tiba-tiba, suara cemas seorang pria datang dari belakang Zhang Fan. Permisi, permisi, permisi. Ada hal mendesak yang harus saya bicarakan dengan Zhang setengah abadi. Ketika mendengar suara itu, pikiran Zhang Fan dipenuhi dengan gambaran seorang pria kekar dengan ekspresi cemas berlari ke arahnya. Dia sedikit menggeser tubuhnya ke samping dan membiarkan pria itu lewat. Orang-orang di sini tampaknya tidak jahat. Melihat penampilan pria besar itu, orang-orang yang menunggu untuk meramal nasib semuanya memberi jalan kepadanya. Ada beberapa yang tidak lupa menggoda, berapa banyak ikan yang ditangkap Cheng Yicha hari ini. Apakah dia menangkap beberapa keturunan Dewa Sungai dan datang untuk meminta Zhang setengah abadi untuk meramal nasibnya. Dan seterusnya. Cheng Yicha ini juga pemarah. Meskipun dia berkeringat deras dan tidak berminat untuk mengobrol, dia masih menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Baru kemudian dia meremas di depan peramal itu. Dia terengah-engah dan berkata, Setengah. Setengah abadi, aku. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, sang peramal melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Sang peramal dengan santai melemparkan beberapa koin tembaga kuno, meliriknya, dan menghiburnya, jangan khawatir, istrimu baik-baik saja. Ah. Cheng Yicha langsung terkejut. Ia berpikir dalam hati, Aku bahkan belum mengatakan apa yang ingin kutanyakan, dan lelaki tua ini sudah bisa mengatakan 80 hingga 90 persennya. Ia benar-benar seorang setengah abadi. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan rasa menyesal karena tidak mendengarkan nasihat orang tua itu untuk datang dan meramal nasibnya agar selamat. Lalu, lalu, bagaimana dengan anak itu? Cheng Yicha bahkan belum bisa bernapas. Dia tidak sempat terkejut dan segera bertanya tentang kekhawatiran di hatinya. Tidak apa-apa, ibu dan anak baik-baik saja. Saat kamu sampai di rumah, kamu akan bisa melihat anak itu. Sang Peramal perlahan-lahan mengumpulkan koin tembaga dan berkata tanpa mengangkat kepalanya. Sikap inilah yang membuat orang tidak meragukan metodenya. Cheng Yicha langsung gembira. Dia tidak peduli dengan jenis kelamin pria atau wanita itu. Pokoknya, selama istri dan anaknya aman, itu sudah cukup. Dia membungkuk berulang kali untuk berterima kasih kepada Peramal itu. Ia khawatir dengan istrinya yang akan melahirkan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Peramal, ia ingin pergi. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi keributan di antara kerumunan di belakangnya. Suara seorang anak kecil terdengar, kakak ipar, kakak ipar, kakak, kakak. Bagaimana kabar adikmu? Cheng Yicha langsung terkejut. Dia menerobos kerumunan dan menarik keluar seorang anak berusia 10 tahun. Dia melahirkan, dia melahirkan, ibu dan anak selamat. Remaja itu meniru nada bicara bidan itu dan berkata. Kemudian, dia memberikan sekeranjang ikan kepada Cheng Yicha dan mengeluh, kakak ipar, kamu berlari terlalu cepat. Aku takut kakak ipar akan khawatir dan memintaku untuk bergegas memberi tahumu. Akhirnya, aku membawa sekeranjang ikan kakak ipar dan berlari sejauh empat jalan. Pada saat ini, Cheng Yicha sedang tidak ingin mendengarkan seorang anak kecil. Tanpa sadar, dia mengambil keranjang ikan dan berlari pulang. Setelah berlari dua langkah, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menepuk kepalanya dan berbalik. Dia menyerahkan keranjang ikan itu kepada Peramal dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih, Tuan. Saya tidak menyiapkan apapun. Saya akan memberikan makanan laut kecil ini kepada Anda. Begitu selesai bicara, dia tidak menunggu jawaban Peramal itu. Dia meraih anak yang sudah setengah dewasa itu dan berlari pulang. Hei, kamu! Peramal itu membawa keranjang ikan dan berteriak. Melihat pria itu sudah berlari jauh, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Setelah ragu-ragu sejenak, ia memasukkan tangannya ke dalam keranjang ikan. Ketika ia mengeluarkannya lagi, ada seuntai kura-kura yang diikat dengan tali rami. Salah satu ujungnya ada di tangannya, dan ujung lainnya masih di dalam keranjang ikan. Total ada sekitar 10 kura-kura. Untuk sesaat, ekspresi Peramal itu aneh tak terlukiskan. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dari awal hingga akhir, ekspresi Zhang Fan hanya berubah sedikit ketika Peramal itu melempar koin tembaga dan mengucapkan kata-kata ramalan. Kemudian, dia terus menonton dengan senyum di wajahnya sampai saat ini. Saat ekspresi Sang Peramal menjadi aneh, Zhang Fan juga menggelengkan kepalanya dan tertawa. Lupakan saja, lupakan saja. Ketertarikan Sang Peramal memudar. Ia melemparkan kura-kura itu ke dalam keranjang ikan dan berjalan keluar kota sambil memegang keranjang di tangannya, mengabaikan semua barang rongsokan di kios itu. Sambil berjalan, ia bernyanyi dengan keras. Takdir adalah puncak surga, aku tidak punya hak untuk bicara omong kosong. Benar atau salah berdasarkan ramalan, aku tidak tahu isi hati surga. Bagaimana mulut besi bisa dipatahkan? Satu pikiran dapat mengubah segalanya. Takdir tidak dapat diprediksi. Kehendak surga bagaikan pisau. Mengapa tidak kembali dan memancing? Hujan berkabut seumur hidup. Sosok itu perlahan menghilang, nyanyian berhenti, dan kerumunan bubar. Kata-kata setengah abadi itu akurat, dan ramalannya anehnya akurat. Tak seorang pun menyadari bahwa lelaki berpakaian gelap yang sedari tadi mengamati situasi dari pinggir lapangan telah lenyap tanpa jejak di waktu yang tidak diketahui. Sampai ramal tidak berhenti, ia sangat mengenal jalan-jalan di sekitar. Dalam waktu singkat, ia telah meninggalkan kota dan tiba di tepi sungai yang tak berujung. Sambil menghadap ke sungai, ia melihat perahu nelayan mendekati tepi sungai. Tiba-tiba, ia mendesah dan menjatuhkan keranjang ikan ke sungai. Tali rami putus, dan ikan serta kura-kura melompat ke dalam air dan melarikan diri. Pergi, pergi. Jangan sampai ketahuan lagi. Kalau sampai itu terjadi, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Saat ramal itu bergumam sendiri, sebuah suara jelas terdengar dari belakangnya. Raja kura-kura hitam, kebenar-benar menyanyiakan anugerah Tuhan. Ikan dan kura-kura ini sangat cocok untuk diminum. Jika kau tidak ingin memakannya, mengapa kau tidak menyajikannya kepada tamu-tamumu? Bukankah Anda tuan rumahnya? Saat suara itu memasuki telinganya, Sang Peramal, bukan, Raja kura-kura hitam, segera menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dong Huang, jangan bercanda. Aku tidak percaya bahwa dengan penglihatan Dong Huang, kau tidak dapat melihatnya. Hahaha. Zhang Fan tertawa dan melangkah maju. Dia berdiri berdampingan dengan Raja kura-kura hitam dan menatap ke arah sungai. Pada saat ini, Raja kura-kura hitam masih berjongkok di tepi sungai, memperhatikan derasnya aliran sungai. Ia melihat belasan kura-kura berenang menjauh hingga tak terlihat lagi, sebelum perlahan berdiri dan tersenyum pada Zhang Fan, Dong Huang, kau benar-benar tidak baik. Kau benar-benar ingin memakan keturunan kura-kura tua ini. Jika aku tidak berbagi anak-anakku denganmu, kemenuduhku tidak ingin menjadi tuan rumah. Itu terlalu tidak baik. Zhang Fan tersenyum tetapi tidak berbicara. Itu hanya candaan dan tidak boleh dianggap serius. Namun, ekspresi wajah Raja kura-kura hitam saat menerima sekelompok anak yang diikat dengan tali rami membuat Zhang Fan tersenyum tanpa sadar. Raja kura-kura hitam memandang sungai di depannya dan berkata dengan penuh emosi, Dong Huang, apakah kamu tahu dari mana sungai ini berasal? Tidakkah kamu menyadari bahwa roh di sungai ini sangat kaya? Senyum di wajah Zhang Fan berangsur-angsur menghilang. Melihat uap air pekat di atas sungai, dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Raja kura-kura hitam tersenyum padanya dan berkata dengan penuh emosi, puluhan ribu tahun yang lalu, tidak ada sungai, tidak ada kota, dan tidak ada seorang pun. Itu hanyalah tanah tandus. Suatu ketika, kura-kura tua, merak, dan yang lainnya pergi ke alam abadi pusat. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.